Sekret Palace Lord sedikit memelototi Feng Feiyun, tapi dia tidak berhenti menyerang. Tiba-tiba, alisnya berkerut dan dia berbalik untuk menatap lencana di tangan Feng Feiyun. Matanya menyipit dan tubuhnya sedikit gemetar, fraksi perang. Berat Feng Feiyun, mengapa Anda memiliki lencana dari fraksi perang? Meskipun itu hanya tablet roh, itu mewakili bobot yang sangat berat. Ning Suai melarikan diri dari tangan Feng Feiyun dan mengambil kembali lencana itu. Dia merapikan jubahnya dan sangat puas dengan ekspresi terkejut dari penguasa Istana Suci. Dia membusungkan dadanya dan bersikap arogan, bagaimana dia bisa memiliki lencana dari fraksi perang. Lencana ini milikku. Shen Jiu, kamu bajingan kecil, kenapa kamu tidak berlutut setelah melihat lencana ini? Ekspresi Ning Suai sangat mencolok dan megah. Dia bahkan tidak memandang Tuan Istana Suci seolah-olah dia bisa membunuh banyak sampah seperti dia dengan lambayan tangannya. Hanya beberapa makhluk tercerahkan dari dinasti tengah ke-6 yang pernah mendengar tentang fraksi perang sebelumnya. Yang lain tidak mengerti mengapa lencana bisa membuat keberadaan seperti dewa seperti penguasa Istana Suci begitu ketakutan. Cahaya di mata guru Istana Ilahi berubah, berkedip-kedip. Dia secara alami mengerti apa yang diwakili oleh fraksi perang, tetapi ketika tatapannya mendarat di Menara Suci di pusat kota mayat, itu menjadi semakin dingin, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Feng Feiyun memperhatikan perubahan di mata tuannya dan tahu bahwa dia siap untuk membunuh Ning Suai di sini demi menara. Mundur. Feng Feiyun menarik Ning Suai, yang sedang menunggu Tuan berlutut, dan langsung melompat ke benteng. Pada saat yang sama, pedang penghancur surga menebas bagian dinding tempat mereka berdiri sebelumnya menjadi abu, memperlihatkan jurang yang dalam di bawah. Kotoran, Istana Roh Suci terlalu sombong. Ketika saya kembali ke klan, saya akan mengirim pasukan untuk meratakan Istana Roh Suci. Ning Suai memelototi Tuan Istana Suci. Simpan nafasmu. Karena mereka berani bergerak, itu artinya mereka tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Bahkan jika Anda mengaktifkan batu roh Lubang Cacing, mereka masih akan membunuh Anda di Lubang Cacing, kata Feng Feiyun. Ning Suai tidak menyadari bahwa Feng Feiyun telah melihat materi tabletnya. Dia terus mengutuk dan mengutuk delapan belas generasi leluhur guru Istana Suci. Bang. Pohon Dewa Sihir Surgawi tumbang, dan Dewi Sihir Surgawi terluka parah. Pada akhirnya, dia dikirim terbang oleh Master Istana Ilahi. Tetesan darah jatuh seperti bunga roh yang layu. Feng Feiyun merasa sangat bersalah dan merasa bahwa dia seharusnya tidak memanfaatkannya, jadi dia segera mengirimnya ke Kerajaan Surgawi. Ning Suai ingin kembali ke dalam, tapi Feng Feiyun menghentikannya. Dalam kasus terburuk, kita hanya bisa menyerah pada wanita jahat. Kita tidak bisa membiarkan orang yang tidak bersalah mati karena dia. Feng Feiyun bukanlah seseorang dengan awal yang kuat tetapi akhir yang lemah, dan dia bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Tidak apa-apa jika dia tidak melakukan sesuatu, tetapi begitu dia memutuskan sesuatu, dia pasti akan mencapainya. Namun, Master Istana Suci terlalu kuat dan melebihi harapannya. Baik Yaoji dan Dewi Sihir Surgawi hampir mati, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur. Situasinya lebih kuat dari orangnya. Oh, hai, Feng Feiyun, saya tidak tahan lagi, dapatkah saya melakukannya atau tidak? Mo Yao Yao masih duduk di kursi di menara pengawas. Wajahnya penuh kegembiraan, dan dia terus-menerus menginjak kakinya. Feng Feiyun mengerutkan kening, apakah aku menyuruhmu untuk tidak melakukannya? Bukankah kamu menyuruhku untuk bersembunyi dan tidak melakukan apa-apa? Aku sangat patuh. Aku sudah menahannya. Lihat, tanganku merah karena mengepalkannya. Mo Yao Yao mengulurkan tangan putihnya. Memang agak merah. Dia sangat serius dan sepertinya dia tidak bermain-main dengan Feng Feiyun. Ekspresi Feng Feiyun menjadi sedikit lamban. Keparat, mengapa ada begitu banyak orang aneh hari ini? Meskipun Mo Yao Yao adalah orang aneh, dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Pertempuran sebelumnya begitu sengit sehingga seluruh prefektur Grand Southern terpengaruh. Hanya sekelilingnya yang tetap tidak terluka. Dia masih duduk di kursi sambil memeluk Peking dengan penampilan santai. Di belakangnya ada tiga binatang kecil yang konyol. Di mana kamu menemukan orang-orang aneh ini? Ning Suai menggosok pelipisnya. Biasanya, orang aneh membutuhkan tingkat kekuatan tertentu untuk bertahan hidup. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sama seperti kamu. Meskipun Feng Feiyun tidak menyukai peluang Mo Yao Yao, dia bisa merasakan satu detail kecil. Dia merasa bahwa Mo Yao Yao seharusnya tidak terlalu lemah. Iblis yang muncul di kerajaan manusia bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh iblis biasa. Ledakan. Raungan memekatkan telinga datang dari luar benteng. Seolah-olah seluruh dunia terbalik, Feng Feiyun dan Ning Suai terkejut. Mereka berdiri di dalam benteng dan melihat ke arah langit. Mereka melihat bumi di luar benteng berputar. Pegunungan tersapu ke langit dan sungai mengalir ke kehampaan sebelum hancur berkeping-keping. Seluruh dunia tampaknya hancur berantakan. Apa yang sedang terjadi? Ning Suai merasa telinganya menjadi tuli. Pada saat ini, bumi terus berguncang. Gemuru berlanjut untuk waktu yang lama dan benar-benar menenggelamkan suaranya. Ini sangat menakutkan. Bahkan pertempuran sebelumnya tidak memiliki kekuatan penghancur seperti itu. Prefektur Grand Salteran telah dihancurkan. Ini cukup untuk menghancurkan alam rahasia tingkat rendah. Feng Feiyun mencoba untuk menjaga keseimbangannya agar dia tidak terhempas oleh goncangan yang hebat. Apa, bagaimana mungkin sebuah dinasti kecil memiliki keberadaan setingkat ini? Jangan bilang mayat Yama ada di sini. Ning Suai tidak percaya bahwa dinasti Jin memiliki ahli sebanyak ini. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan menatap dinding tinggi. Dia melihat singa seputih salju mengaum ke arah langit. Mulutnya melahap esensi matahari dan bulan. Matanya semerah kolam ilahi dengan tanduk kristal di kepalanya. Itu bertarung melawan Tuan Istana Suci. Itu menginjak ke bawah, dan seluruh dunia mulai berputar lagi. Bahkan penguasa istana ilahi untuk sementara menghindari tepi tajamnya. Kotoran, ini adalah singa tebing dengan garis keturunan binatang suci. Dari mana orang ini berasal? Ning Suai mengeluarkan teriakan bebek. Mata Feiyun menjadi lebih serius saat dia menatap Mo Yaoyao di atas tembok. Dia memiliki lekuk tubuh yang indah dan masih berdiri di sana dengan tenang. Namun, orang Peking di pelukannya tidak terlihat. Ning Suai mengikuti tatapan Feng Feiyun. Mulutnya terbuka lebar seolah dia bisa menelan telur angsa, jangan bilang kamu pikir itu anak anjingnya. Sama sekali tidak terlihat seperti itu. Terlepas dari kata-katanya, dia memikirkan hal yang sama dengan Feng Feiyun, aku khawatir itu benar-benar anak anjing itu. Seekor anak anjing yang bisa melawan Secret Palace Lord. Bisakah aku pergi sekarang? Ning Suai mengeluarkan lencana dan ingin mengaktifkan Rune di atasnya untuk melakukan perjalanan melalui lubang cacing untuk kembali ke dinasti tengah ke-6. Dia tidak tahan lagi. Dia berpikir bahwa dia bisa menjadi raja setelah datang ke dinasti kecil seperti ini. Namun, hari ini benar-benar berubah pikiran. Dia merasa bahwa dinasti kecil ini bahkan lebih berbahaya daripada dinasti tengah. Banyak orang tidak berani tinggal di dinasti tengah dan akan bersembunyi di dinasti kecil ini. Begitu orang-orang tersembunyi ini keluar, itu akan sangat berbahaya. Ini terutama berlaku untuk dinasti Jin. Seseorang tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilai mereka. Berapa banyak orang yang bisa kamu ambil sekaligus? Feng Feiyun bertanya. Ning Suai menjawab, tidak banyak energi yang tersisa di batu lubang cacing, hanya dua. Suara mendesing. Pada saat ini, energi mayat di tengah benteng mulai memadat menjadi satu titik. Itu berubah menjadi sosok manusia dengan rambut panjang sepanjang 300 meter. Setiap helai memiliki aura mengerikan. Satu helai rambut disayat ke arah luar benteng. Wanita jahat telah berhasil memadatkan mayatnya. Transformasi ke-5 kors monark telah muncul. Loof! Dewa Istana Ilahi merasakan bahaya dan dengan cepat melarikan diri, tetapi dia masih terpotong oleh sehelai rambut wanita jahat. Dia tidak bisa melawan sama sekali karena tubuhnya terbelah menjadi dua bagian, terbang ke dua arah yang berbeda. Penguasa Istana Suci memiliki kekuatan hidup yang kuat. Meski dipotong menjadi dua, dia tidak langsung mati. Dia terus berlari. Tubuh bagian atasnya meninggalkan Jin menuju hutan belantara sementara tubuh bagian bawahnya pergi ke arah yang berbeda menuju kian. Wanita jahat itu tanpa emosi. Dia membuka matanya dan dua sinar ditembakkan. Mereka benar-benar menghancurkan dua bagian tubuh Secret Palace Lord. Bahkan kabut darah dimusnahkan oleh tatapannya. Terlalu kuat. Satu helai rambut memotong tubuh Istana Suci Lord. Satu tatapan terbang sejauh beberapa ratus ribu mil dan membunuh penguasa Istana Suci. Bibir Ning Suai berdeguk saat dia berlutut di tanah dengan linglung, wanita jahat hebat, umurmu akan bertahan selama langit. Dewa akan membunuh iblis dan dewa, terimalah aku sebagai muridmu. Siapa kamu? Suara wanita jahat itu sangat dingin dan tenang. Rambutnya terbentang 300 meter seperti air terjun yang berputar di langit. Ning Suai sangat bersemangat. Meskipun dia memiliki klan besar di belakangnya, dia hanyalah seorang murid yang relatif luar biasa. Dia tidak bisa bertemu leluhur. Selain itu, nenek moyang klan bi belum tentu lebih kuat dari wanita jahat, jadi mereka jarang keluar. Jika dia bisa memiliki wanita jahat sebagai pendukungnya. Sial, bukankah dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan setelah kembali? Aku hanya pengagumu. Sebelumnya, kamu dalam kultivasi terisolasi dan banyak orang jahat datang untuk menggangumu. Aku bertarung dengan gagah berani dan membunuh musuh, menodai jubahku dengan darah. Ludah Ning Suai terbang kemana-mana. Sebelumnya, dia berpikir untuk berlari demi hidupnya, tetapi sekarang, dia bertindak seolah-olah dia adalah orang yang gagah berani yang memimpin dan mengusir semua orang. Kalian berdua boleh pergi dulu. Saya baru saja menerobos jadi kultivasi saya belum stabil. Aura pembunuh wanita jahat berkurang sedikit, tapi dia masih tanpa emosi dan dingin. Dia menatap mereka berdua seolah-olah mereka adalah orang asing. Dia memegang batu daumisasi di tangannya dan terus menyerap energi roh. Tubuhnya yang indah diselimuti oleh energi ini. Ya Tuhan, kultivasi saya belum stabil dan sudah sekuat ini. Apa yang akan terjadi jika sudah stabil? Ning Suai tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia merasa bahwa wanita jahat itu sangat menyayanginya. Dia merasa bahwa lidah peraknya telah membuatnya memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Memikirkannya saja membuatnya sedikit bersemangat. 842 Feng Feiyun tidak percaya. Bahkan Kors King transformasi kelima seharusnya tidak sekuat ini setelah menerobos. Dia menatap wanita jahat itu dan bertanya-tanya apakah itu karena dia menyerap setengah dari energi mayat Yama. Atau apakah itu karena dia mengolah tiga mayat menebas dao dari kitab suci kuno. Itulah mengapa dia jauh lebih kuat dari Kors Kings lainnya. Tubuh Singa Tebing menyusut dan terbang ke pelukan Mo Yaoyao, berubah kembali menjadi anjing Peking seputih salju yang lucu. Itu sangat jinak. Sementara itu, Feng Feiyun berada di luar benteng. Tanah berantakan dengan bekas luka di mana-mana. Hampir semua makhluk hidup sudah mati, tapi masih ada dua wanita yang masih hidup. Mereka adalah Supreme dan Long Luofu. Ketika Singa Tebing dan Master Istana bertarung, Tai Wei mengaktifkan formasi pertahanan yang telah disiapkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat atas dan menyelamatkan hidup mereka. Ini adalah kekuatan seorang ahli, yang mampu menghancurkan alam dan dunia. Seluruh prefektur Grand Southern hancur. Fenaroh di bawah tanah benar-benar tersedot hingga kering, mengubah tempat ini menjadi tanah tandus. Siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan sebelum kehidupan dapat dilahirkan kembali. Untuk generasi mendatang, ini adalah medan perang kuno. Banyak tempat berlumuran darah para ahli dan berubah menjadi tanah yang jahat. Pertempuran ini menyebabkan lebih dari separuh guru spiritual di tanah ini jatuh. Darah membara di banyak tempat, memurnikan bumi yang besar. Penyu berbulu berlari kembali. Ia benar-benar kelelahan kali ini. Itu dan penguasa istana roh telah berkeliling kelima dinasti sekali. Namun, penguasa istana tidak mengejar mereka. Jelas bahwa dia merasakan aura wanita jahat dan mundur. Ning Suai meraih ekornya seolah sedang membawa dua pon makanan laut. Dia berjalan dan tersenyum, jadi. Apakah Grit Feng enggan mengambil tindakan karena dia terlihat seperti Namong Hongyan? Supreme terluka para oleh penguasa istana. Meski kondisinya sudah stabil, masih ada energi dingin yang berkeliaran di sekujur tubuhnya. Itu menghancurkan struktur tubuhnya dan membuatnya pucat. Dia tidak bisa mengerahkan banyak kekuatannya. Dia mencibir, dia ingin menghancurkan jiwaku dan mengambil kembali tubuh ini. Kemudian, dia akan menggunakan darah Namong Hongyan untuk membangkitkan fragment ingatan dan segel jiwa dalam darahku. Namun, dia tidak sepenuhnya percaya diri. Permaisuri sangat pintar dan bisa mengetahui apa yang dipikirkan Feng Feiyun dari matanya. Feng Feiyun berdiri di sana dan menyalurkan energinya, tunggu sampai kultifasi kupuli dan aku akan mampu menekan jiwamu. Luofu, aku tidak ingin membunuhmu, jadi mengapa kamu terlibat? Long Luofu sedang duduk dalam posisi meditasi dengan darah di sudut mulutnya. Dia juga terluka. Dia merasakan kemarahan yang tak terlukiskan setelah mendengar kata-kata dingin Feiyun. Mengapa? Anda memberitahu saya mengapa. Supreme tertawa seolah menertawakan ketidaktahuan Feng Feiyun. Feng Feiyun berjalan mendekat dan mengambil esensi senjata dari lehernya. Senjata tajam ini akhirnya kembali ke Feng Feiyun. Itu berubah menjadi tetesan putih dan memasuki telapak tangannya. Ekspresi agung berubah. Dia ingin mengambil kembali esensi senjata tetapi gagal. Feiyun malah menekannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Feng Feiyun, kamu bukan laki-laki. Kamu ingin mengambil kembali sesuatu yang kamu berikan kepada orang lain. Sungguh tidak sopan. Supreme tidak takut meski ditekan oleh Feng Feiyun. Sebaliknya, dia memiliki senyum di wajahnya. Aku tidak pernah memberimu esensi senjata. Kamu menginginkannya sendiri. Feng Feiyun berkata dengan tenang. Supreme mencibir dan tidak membantah, jadi tidak ada yang terjadi antara kamu dan Luofu. Anda tidak harus mengambil tanggung jawab. Feng Feiyun merenung untuk waktu yang lama. Dia merasa ada makna tersembunyi di balik kata-kata permaisuri dan sedikit mengernyit. Supreme juga mencoba yang terbaik untuk menekan lukanya untuk mengulur waktu. Dia melanjutkan, Feng Feiyun, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Luofu sudah memiliki suara mendesing. Embusan angin astral jahat bertiup dari utara, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Aura yang menusuk tulang menembus kulit semua orang, menyela apa yang akan dikatakan oleh Supreme Wei. Feng Feiyun segera melihat ke arah utara. Angin yang lebih dingin datang, sepertinya ingin memisahkan dagingnya dari tulangnya. Pada saat yang sama, ekspresi Mo Yao Yao berubah. Wanita jahat di benteng tiba-tiba membuka matanya dan melambaikan tangannya. Menara tak terukur terbang ke langit dan membekukan area ini. Yang ada di sini, bibirnya sebening kristal sementara matanya dingin. Dia tiba-tiba berdiri dan berdiri di atas menara. Rambut panjang dan gaun putihnya berkibar tertiup angin. Ayo tinggalkan tempat ini dan pergi ke platform formasi kuno. Feng Feiyun menjadi tenang dari keterkejutannya dan melepaskan dua aliran energi untuk membawa Supreme dan Long Luofu. Mereka berubah menjadi sinar dan terbang menuju bagian luar jade pavilion pas. Ning Suai seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Dia meraih ekor penyu berbulunya dan berlari mengejar mereka. Kedatangan awal Yama berada di luar ekspektasi Feng Feiyun. Meskipun wanita jahat telah mencapai transformasi kelima dan dapat menghentikan Yama, pertempuran tingkat ini masih sangat merusak. Kelompok Feng Feiyun akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Saat ini, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah meninggalkan tanah ini dan lari sejauh mungkin. Dua kekuatan kuat bertabrakan di dalam batu roh batas seolah-olah mereka ingin menghancurkannya. Itu adalah kepala dan hati Yama yang merasakan panggilan dari mayat jahat Yama. Feng Feiyun melepaskan energi ulat emasnya untuk menutupi batu untuk mengisolasi auranya. Namun, itu tetap tidak berguna. Batu itu pecah dan berubah menjadi debu. Batu roh dan harta yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan menumpuk menjadi sebuah gunung kecil. Kepala dan hati Yama dikelilingi oleh cahaya jahat saat mereka terbang menuju utara. Tawa menakutkan datang dari langit utara seolah memanggil jiwa. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Yama mendapatkan kepala dan hati. Ini adalah dua bagian terpenting dari mayat. Setelah mendapatkannya, kultivasinya akan meningkat pesat. Feng Feiyun berhenti dan menggunakan teknik untuk mengambil batu roh, buah, dan harta di tanah. Kemudian, dia menerbangkan Buddha emas. Buddha setinggi 99 meter ini memancarkan kecemerlangan emas saat perutnya berubah menjadi sebuah lorong. Cahaya Buddha keluar dan memurnikan energi jahat di dekatnya. Jalan menuju Kerajaan Surgawi dibuka. Hati dan kepala yang sudah terbang keluar dikumpulkan oleh lorong Kerajaan Surga dan terbang ke Kerajaan Surga. Feng Feiyun akhirnya menghela nafas lega. Dia juga ingin melarikan diri ke Kerajaan Surgawi untuk bersembunyi sementara, tetapi Yama tidak memberinya kesempatan. Angin jahat bertiup dan berubah menjadi tangan jahat yang ingin menyeret hati dan kepala keluar dari Kerajaan Surgawi. Feiyun mengertakan gigi dan menutup jalan menuju Kerajaan Surgawi untuk kedua kalinya. Dia membawa Buddha emas dan berlari menuju jade pavilion pas. Mengaum. Raungan marah yang bisa mengguncang jiwa seseorang datang dari langit utara. Tidak baik, kita tidak bisa melarikan diri lagi. Yama berjarak kurang dari 200 ribu mil dan akan segera tiba. Kita tidak bisa sampai ke platform formasi kuno. Mau Wugui dipegang di tangan Bining Suai dan hampir pingsan karena gemetar. Namun, perasaan spiritualnya masih ada dan dia bisa merasakan ada yang tidak beres. Berdebar. Untayan energi jahat menebas langit. Tubuh Feng Feiyun berjongkok saat terbang melewati kepalanya, mengeluarkan suara logam yang terpotong. Buddha emas setinggi 99 meter memiliki tanda sedalam 1 inci, dan rune pada Buddha emas semuanya rusak. Buddha emas ini adalah pintu gerbang ke Kerajaan Surgawi. Ada formasi yang diletakkan oleh ahli tertinggi di permukaan, jadi sangat sulit untuk merusaknya. Namun, pada saat ini, itu dihancurkan oleh energi jahat. Orang bisa membayangkan bahwa jika energi jahat ini mendarat di tubuh Feng Feiyun, itu pasti akan merenggut nyawanya. Wanita jahat mengeluarkan menara tak terukur miliknya sementara Moyao-Yao mengeluarkan senjata iblis yang dia peroleh dari perbendaharaan ras iblis. Keduanya beraksi sekaligus untuk melawan Yama dari jarak jauh. Mereka berhasil menghentikannya 200 ribu mil jauhnya, tetapi masih ada arus sisa yang keluar dari celah dan sesekali menyerang kelompok Feng Feiyun. Meskipun ini hanya arus sisa, mereka masih bukan sesuatu yang bisa dihentikan oleh kelompok Feng Feiyun dengan kultivasi mereka saat ini. Tidak ada jalan lain. Ning Suai, aktifkan Wonghole Spirit Stone dan segera tinggalkan tempat ini. Feng Feiyun juga tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan formasi kuno. Buda emas penuh retakan dan bahkan tidak bisa membuka jalan menuju kerajaan surgawi. Jika mereka tidak pergi sekarang, ada kemungkinan mereka akan mati di sini. Ning Suai menggendong Mao Hu Gui di punggungnya untuk membantunya memblokir energi jahat. Dia mengertakan gigi dan berkata, apakah kamu gila? Dunia sedang dalam kekacauan sekarang. Bahkan jika kita membuka lubang cacing, itu mungkin akan hancur dalam sekejap. Jika kita terjebak dalam lubang cacing dan mati, maka kita tidak akan memilikinya. Kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak ada jalan lain. Kita harus bertaruh, kata Feng Feiyun. Ning Suai tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar, jadi dia mengeluarkan tablet roh dan menggelengkan kepalanya. Tidak banyak energi yang tersisa di batu roh lubang cacing. Aku hanya bisa membawa dua orang paling banyak, jadi kita harus pergi. Agung dan Long Luofu di belakang. Tidak mungkin, kita harus membawa mereka bersama-sama. Feng Feiyun berkata tanpa ragu. Persetan. Ning Suai hampir membuat dirinya sendiri kesal, Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika batu roh lubang cacing kehabisan energi di tengah jalan? Kita tidak harus pergi ke ujung lubang cacing. Tidak apa-apa selama kita bisa meninggalkan dinasti. Saya memiliki seni rahasia yang dapat merobek lubang di lubang cacing dan kita dapat melompatinya untuk keluar lebih awal. Kata Feng Feiyun. Keluar dari lubang cacing. Bagaimana jika kita jatuh ke padang gurun? Ning Suai bertanya. Itu tergantung pada keberuntungan kita. Ning Suai tidak mau tapi dia masih mengaktifkan rune pada tablet roh. Gelombang cahaya keluar dari tablet dan membuka portal di kehampaan. Ada kabut tebal di dalam dengan jalan menuju keluar. Bab selanjutnya adalah dinasti tengah ke-6. Beberapa lubang yang tertinggal akan diisi di sana. 843. Feng Feiyun mengirim pesan ke wanita jahat dan moyao-yao lokasi formasi di luar jalur Yulou. Dia yakin bahwa mereka akan dapat melarikan diri tanpa cedera mengingat kultivasi mereka. Setelah melakukan semua ini, dia membawa Supreme dan Long Luofo ke dalam lubang cacing tanpa ragu-ragu. Sebelum segel jahat bisa turun, pintu masuk lubang cacing runtuh lagi dan ruang tertutup. Ini adalah lubang cacing yang dibuka dengan batu roh, jadi tidak bisa bertahan lama. Bagian dalam lubang cacing dipenuhi aura ruang. Seseorang bahkan dapat melihat beberapa alam dan pesawat rahasia mengambang di celah-celah ruang. Seolah-olah mereka dikelilingi oleh gelembung, mengambang di angkasa. Beberapa alam rahasia tampak sangat dekat dengan lubang cacing, hampir dalam jangkauan. Namun, sebenarnya mereka terpisah jutaan mil. Setelah memasuki lubang cacing, semua orang menghela nafas lega dan merosot ke tanah. Feng Fei Yun terluka parah dan hampir menghabiskan semua energi rohnya. Namun, dia masih mengertakkan gigi dan duduk dalam posisi meditasi untuk memulihkan energinya. Lubang cacing itu cukup berbahaya. Badai spasial bisa runtuh kapan saja. Tidak ada yang mau melewatinya kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Lencana Ning Suai tidak memiliki banyak energi tersisa. Dia hanya bisa membawa dua orang, tapi sekarang, dia harus membawa tiga orang dan seekor kura-kura. Mereka jelas tidak bisa sampai ke pintu masuk lubang cacing yang telah disiapkan fraksi perang. Setelah energi roh habis, lubang cacing akan runtuh dan jatuh ke dalam badai spasial. Pada saat itu, semua orang akan mati. Karena itu, Feng Fei Yun harus memulihkan energi rohnya. Setiap sedikit energi berarti satu kesempatan lagi untuk bertahan hidup. Karena ini adalah lubang cacing buatan manusia, kelompok Feng Fei Yun tidak perlu melakukan apapun. Mereka sudah menuju dinasti tengah ke-6. Meskipun mereka baru berada di dalam untuk beberapa tarikan napas, mereka sudah berada ratusan juta mil jauhnya dari Jin. Aku sudah memeriksa koordinatnya. Jin berjarak 920 lompatan abadi dari fraksi perang. Yama datang dari utara, artinya Jin berada di selatan dinasti pusat ke-6. Fraksi perang berjarak 840 lompatan abadi dari perbatasan selatan dinasti tengah ke-6. Dengan kata lain, Jin berjarak 80 lompatan abadi dari dinasti tengah ke-6. Ning Suai bangkit dan menghitung jarak dari Jin ke dinasti tengah ke-6. Hanya dengan menghitung jarak dan waktu di dalam lubang cacing dia dapat mengetahui lokasinya saat ini. Kemudian, dia akan menggunakan seni rahasia Feng Feiyun menyuruhnya membuka celah di lubang cacing untuk melarikan diri terlebih dahulu. Ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Supreme menekan luka di tubuhnya. Matanya yang indah tertutup dan wajahnya yang cantik mulai memerah. Dia telah menekan niat membunuh dari Dewa Istana Ilahi. Long Luofu tidak terluka parah. Dia mendengarkan perhitungan Ning Suai dan bertanya, apa itu jebakan abadi? Lompatan abadi adalah satuan jarak dinasti tengah. Lompatan abadi dapat menempuh jarak 90 juta mil. Ning Suai menggumamkan beberapa hal aneh seperti, simpul lubang cacing, pusaran spasial, bidang terdistorsi, del. Long Luofu belum pernah mendengar hal-hal ini sebelumnya. Long Luofu telah mendengar tentang betapa luasnya dunia ini dan bagaimana Jin hanya menyelam. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Jadi ternyata dinasti tengah menggunakan lompatan abadi sebagai satuan jarak. Satu lompatan bisa menempuh jarak 90 juta mil. Jarak antara utara dan selatan Jin kurang dari 900 ribu mil. Bahkan tidak ada satu persen pun dari lompatan abadi. Itu benar-benar menyelam. Beberapa saat kemudian, Feng Feiyun membuka matanya dan berkata, Saya telah melewati 60 lompatan abadi. Besiaplah, saya akan merobek ruang terbuka. Feng Feiyun mengambil batu batas dan menyingkirkan batu roh yang berserakan, budak emas, rumput roh, buah-buahan, dan harta lainnya. Batu roh rilem telah dihancurkan oleh kepala dan hati Raja Yama, dan semua harta ini telah jatuh. Baru sekarang dia punya waktu untuk menyingkirkannya. Apa yang perlu kita lakukan? Long Luofu bertanya. Lindungi dirimu dengan semua yang kau miliki. Feng Feiyun berkata, Saya memiliki seni rahasia untuk membuka celah tetapi saya masih bisa terkena badai spasial. Supreme duduk di belakang Feng Feiyun dan sedikit membuka matanya untuk melihat punggung Feng Feiyun. Kilatan muncul di matanya, tetapi dia tidak menyerangnya sekarang. Dia bekerja sama dan berdiri, siap melompat kapan saja. Feng Feiyun tidak membuang waktu. 40 titik cahaya terbang keluar dari dahinya. 30 dari mereka memancarkan cahaya aneh dan berubah menjadi benda suci. Heaven Punishing Hammer, Heaven Battle Altar, Ancient Crescent Fang. Niat ilahi Feng Feiyun bisa mempelajari Minor Cheng Art sendiri. Pada saat ini, dia telah mempelajari 30% darinya dan dapat mengubah 30 niat ilahi ini menjadi senjata. Menurut catatan pencari harta karun Grave Palace, seni perubahan kecil dapat mendukung seluruh ruang. Pada tingkat yang sangat tinggi, itu bahkan bisa menciptakan alam rahasia atau dunia. Feng Feiyun menggunakan seni perubahan kecil untuk mendukung ruang ini dan sepenuhnya melarikan diri dari lubang cacing. Ning Suai, Penyu Berbulu, Long Luofu, dan Suprim menjadi gugup. Mereka berdiri dalam gelembung. Begitu gelembung ini pecah, semua orang akan jatuh ke dalam badai spasial dan mati tanpa kuburan. Besiaplah, kita akan melompati angkasa. Seni perubahan kecil mulai melompat menuju ruang nyata. Itu sangat lambat, tetapi semua orang tahu bahwa sudah merupakan keajaiban bisa melompati badai spasial. Segera, semua orang melihat ruang besar yang tampak seperti peta yang disanggah dalam kehampaan. Berhasil, Ning Suai bermandikan keringat, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia berubah menjadi sinar cahaya dan melompat lebih dulu. Mau Wugui mengikuti dari belakang, bergegas keluar dari badai spasial. Long Luofu ragu-ragu sebentar sebelum juga terbang keluar dari celah. Saat Supreme berdiri, tiba-tiba, ledakan. Embusan angin astral datang dari badai spasial. Itu adalah kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan memadamkan bumi, mengguncang hati orang. Meskipun dia memiliki kemauan yang luar biasa, wajahnya pucat saat ini. Dia ditekan oleh kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Ledakan. Ruang yang diciptakan oleh seni perubahan kecil dipukul. Hanya butuh sedikit sentuhan untuk menghancurkannya dalam sekejap. Feng Feiyun terlempar ke pusaran spasial, tapi dia tetap tenang. Cahaya biru terbang keluar dari dantiannya dan berubah menjadi kapal perunggu raksasa seukuran gunung. Itu sudah tua dan hancur dengan aura kuno. Bahkan 18 layarnya compang kemping, tapi mereka masih bisa melihat melalui pusaran spasial. Ketika badai spasial menghantam kapal perunggu kuno, itu seperti ombak yang menghantam lambung kapal, tetapi itu hanya membuat kapal bergerak lebih cepat. Tampaknya itu adalah kapal ilahi abadi yang berlayar di luar angkasa. Ledakan. Supreme juga mendarat di kapal. Tubuhnya dipenuhi luka berdarah. Dia berjuang untuk berdiri dan menatap Feng Feiyun. Feng Feiyun terhuyung-huyung di depan kapal dengan darah menetes dari mulutnya. Dia berjuang dalam kesakitan. Feng Feiyun telah menghabiskan semua energi rohnya saat dia menggunakan minor cengar. Saat ini, dia menggunakan darah dan potensinya sendiri untuk mengendalikan kapal. Setiap detik penerbangan akan menghabiskan darah dan potensinya dalam jumlah tak terbatas. Ledakan. Kapal akhirnya lolos dari pusaran spasial. Pada saat yang sama, Feng Feiyun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Penglihatannya menjadi gelap saat dia pingsan. Sebelum kehilangan kesadaran, dia bisa merasakan dirinya dan Supreme dihempaskan dengan keras. Kapal kehilangan semua energinya dan berubah menjadi sinar biru yang terbang kembali ke dantian Feng Feiyun. Saya harap kita tidak akan terlempar ke kedalaman badai spasial. Ini adalah pemikiran terakhir Feng Feiyun. Ketika Feng Feiyun bangun lagi, dia merasa sangat sulit untuk bernapas. Kepalanya sangat berat dan tubuhnya hampir roboh. Setiap tulangnya sepertinya telah berubah menjadi bubuk. Feng Feiyun tidak tahu di mana dia berada atau berapa lama waktu telah berlalu. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa bergerak saat ini. Jika dia melakukannya, tulangnya akan benar-benar berubah menjadi bubuk. Feng Feiyun mulai perlahan memadatkan energi emas samar di dantiannya. Untayan energi emas mengalir keluar dari dantiannya seperti sutra yang dikupas dari kepompong. Mereka mengedarkan siklus demi siklus untuk memperbaiki lukanya. Energi emas di tubuhnya menjadi lebih tebal dan lebih kuat. Itu lebih efektif daripada obat roh penyembuhan manapun. Akhirnya, Feng Feiyun bisa bergerak lagi. Feng Feiyun membuka matanya lagi, tetapi kelopak matanya terasa seperti ditekan oleh sesuatu yang sangat berat. Itu lumpur. Dia terlempar jauh ke dalam lumpur oleh kekuatan spasial itu. Namun, ini bukan hal yang buruk karena itu berarti dia telah lolos dari badai spasial. Feng Feiyun merangkak keluar dari lumpur yang dalam. Pakaiannya compang kemping dan tubuhnya dipenuhi koreng. Rambutnya berantakan dan tubuhnya sangat kesakitan. Dia mengeluarkan batu roh batas yang berisi semua hartanya dari lumpur dan menyimpannya. Baru kemudian dia mulai memeriksa sekelilingnya. Di sampingnya ada pohon merah kuno dengan diameter 7-8 meter. Ada tanaman merambat tua di pohon itu, dan penuh duri. Saat matahari bersinar di atasnya, ia memproyeksikan bintik-bintik cahaya aneh di tanah. Seekor burung berwarna pelangi mengepakkan sayapnya di antara cabang-cabang dan berteriak riang. Di kedalaman hutan, ada racun dan kabut beracun, dengan bau lembab. Ini adalah hutan liar. Apa? Sebuah hutan liar? Hati Feng Feiyun tenggelam. Jika dia terlempar ke hutan belantara yang tak terbatas, itu akan berakhir. Dia seharusnya tidak begitu sial. Supreme juga dibuang, tetapi Feng Feiyun tidak dapat menemukannya. Namun, keduanya tidak boleh terlalu jauh. Bagaimanapun, mereka terbang keluar dari badai spasial pada saat bersamaan. Feng Feiyun mengeluarkan esensi senjata surgawi dan memotong jalan melalui duri. Dia tidak ingin tinggal di gurun berbahaya ini terlalu lama. Jika dia bertemu dengan binatang purba, hantu hutan, atau ketidak kekalan Yin Yang, dia pasti akan mati. Gurun adalah tempat terlarang bagi manusia. 844. Bumi tidak terbatas, dan tidak ada akhirnya. Boom, boom, boom. Petik 2. Serangkaian suara keras bergemas seolah-olah binatang buas sedang berjalan, menyebabkan tanah bergetar tanpa henti dan daun-daun berguguran dari pohon-pohon kuno. Feng Feiyun melihat ke belakang dan melihat binatang besar yang tingginya lebih dari 130 meter. Seluruh tubuhnya memancarkan pancaran api, dan tubuhnya digulung dengan 18 rantai besi. Rantai itu terseret di tanah, dengan mudah menghancurkan batu-batu besar yang beratnya ratusan ribu jin. Di belakang 18 rantai itu ada kereta kuno besar yang diselimuti awan hitam. Tidak diketahui apa yang ada di dalam gerbong itu. Pada saat yang sama, seorang pria yang mengenakan baju besi kuno dan memegang tombak berdiri di atas kepala binatang besar itu. Dia berdiri tegak di sana dengan dua pasang mata yang memancarkan cahaya kemasan dari keempat muridnya. Gemerincing. Suara rantai besi yang diseret bisa terdengar. Tubuh binatang besar itu ditutupi dengan rambut merah sepanjang 3 meter, dan setiap halai rambut tampaknya terbuat dari emas murni. Kedua kakinya berada di tanah, dan keempat lengannya diikat dengan rantai besi. Tubuhnya terbungkus baju besi tebal. Hanya baju besi besar saja yang tidak diketahui berapa jin beratnya. Itu menyeret kereta kuno yang sebesar gunung, menghancurkan punggung gunung dan merobohkan puncak gunung. Setiap langkah yang diambil meninggalkan jejak besar di tanah. Binatang banjir. Feng Feiyun berdiri di hutan dan memandangi binatang besar yang menarik kereta kuno. Tidak hanya tidak ada rasa takut di wajahnya, tetapi juga ada ekspresi bahagia di wajahnya. Sejauh yang dia tahu, klan manusia besar biasanya akan memelihara binatang banjir untuk mengangkut barang, biji, dan material. Ini adalah jenis binatang roh yang memiliki kekuatan besar. Binatang banjir dewasa bahkan bisa menyeret gunung. Hanya kekuatan besar dengan warisan kuno yang bisa membesarkan binatang banjir. Karena ada, float beast menarik kereta, maka itu berarti dia tidak terlempar ke grid desolate. Jika tidak ada kecelakaan, maka dia seharusnya berada di dinasti tengah ke-6. Pria bermata empat yang berdiri di atas binatang banjir memperhatikan Feng Feiyun di bawah. Dia memegang tombak di tangannya secara horizontal dan berdiri di langit sambil berteriak, siapa yang ada di bawah sana. Jika Anda ingin merampok gerobat tambang, harap mundur dengan cepat. Jika tidak, begitu pengawal macan merah klan Meng tiba, Anda pasti akan mati. Empat mata Meng Taiyue menatap Feng Feiyun. Dia tahu bahwa pria malang ini tidak ada di sini untuk merampok gerobat dan mungkin tersesat di pegunungan kalpa. Namun, penjaga harimau merah tidak berpikir demikian. Setiap orang secara acak di jalan akan dibunuh dan diminta untuk mengklaim pujian karena membunuh para perampok tambang. Meng Taiyue telah melihat ini lebih dari sekali. Dia tidak menyukainya, tetapi dia tidak berani menyelah. Justru karena itulah dia memerintahkan pria lusuh ini untuk segera pergi. Kalau tidak, begitu pasukan harimau merah tiba, semuanya akan terlambat. Feng Feiyun memang dalam kesulitan. Ada luka di sekujur tubuhnya, dan pakaiannya berlumuran darah, menghitam. Dia tidak terlihat seperti perampok, tetapi lebih seperti seorang pengemis. Meski terluka, penglihatan Feng Feiyun tidak buruk. Dia tahu bahwa pria ini berada di tingkat ke-9 dari mandat surga dengan aura iblis yang samar. Sama seperti dia, setengah dari darah iblis mengalir melalui nadinya. Sungguh menakjubkan bagi setengah iblis untuk dapat mencapai tingkat ke-9 dari mandat surga. Apalagi pria ini menyuruhnya pergi daripada membunuhnya. Ini berarti dia bukan orang yang haus darah. Mandat surga tingkat 9 adalah karakter yang sangat langka di dinasti Jin. Pria itu hanya mengatakan satu kalimat tetapi Feng Feiyun dapat menyimpulkan banyak hal, Saudaraku, aku ditipu oleh teman-temanku dan ditinggalkan di hutan ini. Mohon berbelas kasih dan bawa aku keluar, aku akan sangat berterima kasih. Setelah beberapa pemikiran, Feng Feiyun menambahkan, saya tidak sepenuhnya manusia, darah setengah setan mengalir melalui pembuluh darah saya. Hutan ini sangat berbahaya dan Feng Feiyun dalam kondisi yang mengerikan sekarang. Binatang apapun akan berakibat fatal. Dia perlu meminjam tangan pria ini untuk meninggalkan tempat ini. Meng Taiyue hanyalah penjinak binatang biasa di Meng dengan status rendah. Membiarkan Feng Feiyun pergi sudah berbelas kasih. Tidak mungkin dia membawa serta Feng Feiyun. Namun, setelah mendengar bahwa Feiyun memiliki darah iblis, dia mulai bersimpati dengan Feiyun. Pada akhirnya, mereka adalah tipe orang yang sama. Selain itu, dia memahami rasa sakit ditinggalkan oleh bangsanya sendiri dan dipandang rendah oleh bangsanya sendiri. Kadang-kadang, seseorang bahkan dianggap sebagai monster. Dia mengerti mengapa Feng Feiyun ditipu dan ditinggalkan oleh teman-temannya karena dia pernah berada dalam situasi yang sama sebelumnya. Setengah iblis adalah kelompok yang lemah. Mereka tidak diterima oleh manusia atau setan. Mereka adalah cacing menyedihkan yang berjuang untuk bertahan hidup di celah-celah. Sementara Meng Taiyue ragu-ragu, suara binatang buas yang berlari kencang datang dari belakangnya. Sinar merah terbang dari cakrawala. Meng Taiyue melihat ini dan tidak ragu lagi. Dia mengeluarkan kantong binatang dan memasukkan Feng Feiyun ke dalamnya. Pada saat yang sama, sekelompok pembudidaya mengendarai Crimson Tiger tiba. Mereka tampak seperti sungai merah yang mengalir melalui awan dan berhenti di bawah binatang itu. Ada sekitar 500 dari mereka. Ini adalah pengawal harimau merah dari Meng, salah satu kartu truf mereka. Masing-masing setidaknya berada di tingkat ketujuh dari mandat surga. Kapten itu bahkan adalah makhluk tercerahkan setengah langkah. Ini hanya pasukan Crimson Tiger tapi ada 500 raksasa. Kapten itu tinggi dan kokoh dengan sepasang mata yang bersemangat. Dia memiliki pedang putih yang tergantung di pinggangnya. Mengapa Meng Taiyue tiba-tiba berhenti? Apakah Anda tahu Anda menunda karavan di belakang kami? Itu lembah naga jahat di depan. Itu bukan tempat yang aman. Aku tidak akan berani melangkah lebih jauh tanpa pengawal harimau merah membuka jalan. Meng Taiyue berkata dengan hormat. Pengawal macan merah sangat senang dengan sanjungan itu. Meskipun mereka tidak terlalu memikirkan Meng Taiyue, mereka tidak berencana mempersulitnya. Huff, kru beraneka ragam dari lembah naga jahat itu berani merampok karavan Meng. Berhenti membuang-buang waktu. Jika kami tidak sampai ke pasar surgawi sebelum malam tiba, kami akan menyalahkan Anda. Ayo pergi. Meskipun itu yang dikatakan pemimpin regu, dia masih memimpin 500 pengawal macan merah pergi. Scarlet Tiger berlari di udara dan pergi berpatroli di depan. Kamu hanya berani bertindak begitu sombong di depan orang-orangmu sendiri. Huff. Ekspresi Meng Taiyue tenggelam. Dia mendengus dan memerintahkan binatang itu untuk terus maju. Terima kasih, Saudara Meng, atas bantuan Anda. Saya sangat berterima kasih. Suara Feng Feiyun datang dari kantong binatang itu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tinggalkan sendiri begitu kita sampai di pasar surgawi. Kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Meng Taiyue dengan tenang berdiri di atas kepala binatang itu dengan dua batu roh misterius di tangannya. Dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Feiyun duduk dalam pose meditasi di dalam kantong penyimpanan untuk memulihkan dan menyembuhkan lukanya. Dia bertanya, Saudara Meng, Anda juga memiliki darah iblis di tubuh Anda. Tampaknya itu adalah garis keturunan dari ras iblis burung hantu bermata 4. Meng Taiyue berhenti berkultivasi dan membuka matanya. Energi iblis samar mengalir melalui tubuhnya. Dia merenung sejenak dan menjawab, Itu benar. Ayah saya adalah generasi ke-12 dari Meng. Di pasar budak setengah iblis, dia. Dia. Bukankah itu hanya ibu setengah iblis? Kenapa aku tidak bisa mengatakannya? Kata Feng Feiyun. Wajah Meng Taiyue berkedut, Benar. Kenapa aku tidak bisa mengatakannya? Karena ayah saya memiliki tiga istri dan 52 selir. Saya, ibu saya bahkan bukan seorang selir, Dia hanya seorang budak setengah setan. Feng Feiyun mengerti suasana hati Meng Taiyue. Ibunya hanyalah seorang budak, setengah iblis pada saat itu. Bisa dibayangkan betapa rendahnya statusnya di Meng. Jika bukan karena bakatnya di tingkat ke-9 dari mandat surga dan seni penjinak binatangnya, Situasinya akan jauh lebih buruk dari ini. Dia akan lebih buruk daripada seorang budak. Memang, banyak setengah setan lebih rendah dari budak di negeri ini. Meng Taiyue sudah sangat bagus. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk ini. Ini karena ada banyak setengah setan di ras iblis, Dan jumlah setengah setan bahkan lebih besar. Mereka adalah kelompok yang lemah di ras iblis, Dan situasi mereka bahkan lebih buruk daripada manusia. Setengah binatang adalah ras yang sangat canggung. Dari generasi ke generasi, populasi ras ini terus meningkat. Jadi bagaimana jika kamu setengah iblis? Apakah Anda mengatakan bahwa setengah iblis lebih rendah dari manusia? Besiaplah, saudara. Gunakan kekuatanmu untuk menunjukkan kepada mereka yang meremehkanmu Bahwa setengah iblis masih bisa menghajar orang. Feng Feiyun menyemangati. Meng Taiyue menggelengkan kepalanya terlepas dari tekadnya, Kamu salah. Setengah iblis lebih rendah dari manusia. Jika mereka tidak dapat menembus kemunculan surga, Mereka tidak akan pernah menjadi master sejati. Setengah iblis memiliki status rendah bukan karena garis keturunan mereka Tetapi karena fakta bahwa mereka tidak dapat mencapai kemunculan surga. Tanpa master sejati, Bagaimana ras bisa mendapatkan status dan rasa hormat yang layak mereka dapatkan? Orang lain tidak dapat menerobos ke alam munculnya surga Dan menjadi yang terkuat karena mereka sama seperti Anda. Mereka yakin bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Bagaimana mereka bisa menembus penghalang alam munculnya surga? Kata Feng Fei Yun. Pikiran Meng Taiyue berdengung dan tubuhnya bergetar. Cahaya terang melintas di matanya, tetapi dengan cepat meredup. Akhirnya, dia tenang dan menggelengkan kepalanya. Sejak zaman kuno, ada banyak setengah iblis yang berbakat Tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa menerobos. Ini berarti bahwa surga menekan ras yang seharusnya tidak ada Dan tidak akan membiarkan mereka bangkit. Jika ini adalah kehendak surga, Bagaimana manusia bisa menghentikannya? Kecepatan binatang banjir itu sangat cepat. Setelah berjalan lebih dari setengah hari di hutan belantara, Ia tidak tahu berapa mil yang telah ditempuhnya. Akhirnya, ia berjalan keluar dari pegunungan ini. Mereka berhasil mencapai pasar besar dengan jutaan pembudidaya sebelum malam tiba. Gerobak berhenti dan para budak dari Meng datang untuk memindahkan biji. 845 Meng Taiyue menemukan kesempatan untuk membiarkan Feng Fei Yun keluar dari kantong Dan mengikuti Meng ke pasar surgawi. Dari awal hingga akhir, Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Feng Fei Yun. Membawa Feng Fei Yun keluar dari gunung kalpa sudah merupakan risiko besar. Nasibnya akan sengsara jika Meng melihatnya membawa orang asing ke dalam karavan. Kultifasi Feng Fei Yun telah pulih lebih dari setengahnya. Lukanya juga hampir sembuh, jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia berdiri di luar pasar surgawi dan menonton untuk waktu yang lama. Di kejauhan, ada banyak binatang buas yang mengangkut biji kembali. Binatang Meng Taiyue hanya menarik salah satu gerobak. Klan Meng ini benar-benar luar biasa. Mereka benar-benar mengangkat 12 binatang banjir dan membawa kembali 12 gerobak biji sekaligus. Setiap gerobak biji sebesar gunung kecil. Mereka pasti klan yang kuat di daerah ini. Feng Fei Yun mengelus dagunya. Feng Fei Yun dan Supreme terlempar keluar dari badai spasial pada saat bersamaan. Dia menduga bahwa dia harus berada di daerah ini juga. Dia harus menemukannya sebelum dia meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, dinasti tengah ke-6 akan sangat luas. Menemukannya lagi akan sama sulitnya dengan mencapai surga. Mungkin dia bisa meminjam kekuatan Meng. Meng adalah salah satu klan teratas di domain musim. Sudah ada selama lebih dari 80 ribu tahun. Seorang jenderal acak dari Meng bisa menekan sekte seperti Kuil Senluo. Ada banyak klan, tanah terberkati, kota abadi, dan gua surga di domain musim. Banyak dari mereka lebih kuat dari Istana Roh Suci. Bahkan ada beberapa sekte yang telah ada selama beberapa ratus ribu tahun yang dapat dengan mudah menghancurkan Istana Roh Suci. Musim membentang dari utara ke selatan dengan satu lompatan abadi, sekitar 90 juta mil. Itu 10 ribu kali lebih besar dari dinasti Jin. Adapun domain musim, sangat sedikit orang yang tahu di mana letaknya di dinasti tengah ke-6. Para pembudidaya ini hanya tahu bahwa ada domain api, domain harimau, dan beberapa domain lain selain domain musim. Bahkan kultifator mandat surga tingkat ke-9 jarang berhasil keluar dari satu alam. Mereka tidak tahu banyak tentang alam lain karena yang satu sudah sangat luas tanpa batas. Feng Feiyun terlempar oleh badai spasial. Pegunungan yang dia capai disebut, Pegunungan Bencana. Pegunungan Bencana terletak di bagian barat wilayah musim. Itu adalah pegunungan yang membentang puluhan juta kilometer. Itu kaya akan sumber daya. Makhluk roh yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana, dan ada gunung roh dan obat-obatan roh. Ada urat roh di bawah tanah, dan tentu saja, ada juga bijih yang kaya. Keluarga Meng memiliki lebih dari 10 tambang di Pegunungan 100 Kesengsaraan. Hari itu, Feng Feiyun kebetulan bertemu dengan salah satu tim yang mengangkut bijih. Kalau tidak, dengan tubuhnya yang terluka parah, dia akan dibunuh oleh makhluk roh yang kuat di dalamnya. Ini adalah berita yang telah didengar Feng Feiyun di Pasar Futian dalam dua hari terakhir. Itu dinasti tengah ke-6 untukmu, lebih makmur dari yang aku bayangkan. Hanya satu domain saja yang telah menghasilkan sekte kuno yang telah ada selama ratusan ribu tahun. Feng Feiyun sedang duduk di pavilion batu giyok yang melayang di langit. Dia mengenakan jubah tawis putih bersih dan terlihat cukup tampan. Matanya sedikit merah saat dia dengan hati-hati mencicipi daging binatang buas dan anggur persik. Ini adalah hidangan yang sangat berharga di dinasti Jin, tetapi itu hanya hidangan yang paling umum di sini. Hanya pegunungan 100 kesengsaraan saja yang terbentang sejauh puluhan juta mil. Mencoba menemukan Supreme sendirian akan sama sulitnya dengan mencapai surga. Klan Li menemukan batu roh naga di kebun biji mereka, menyebabkan kehebohan di Pasar Futian. Para ahli dari klan Li ada di sini untuk mengawalnya kembali ke klan. Tuan harta karun klan Li akan diberi hadiah besar kali ini. Meng Singchen dari klan Meng baru-baru ini memurnikan harta roh peringkat 9, ke-12 di musim. Itulah mengapa dia master pandai besi nomor 1 di musim. Mulai sekarang, status Meng di musim akan naik ke level lain. Aku juga mendengar tentang ini. Meng telah mempersiapkan harta karun ini selama bertahun-tahun dan menghabiskan banyak sekali bahan. Setelah puluhan generasi kerja keras, mereka akhirnya mencapai prestasi ini di generasi ini. Fei Yun dapat mendengar banyak informasi selama tinggal di pavilion ini. Heaven Six City terletak di tepi pegunungan 100 kesengsaraan. Banyak pembudidaya datang ke sini untuk berpetualang dan berlatih, sehingga populasinya cukup tinggi. Huff! Bodoh-bodoh? Apakah Anda benar-benar berpikir Meng Singchen dapat memperbaiki harta roh peringkat 9? Seorang bangsawan muda berpakaian ungu dengan lembut mengipasi dirinya sendiri di dekat jendela pavilion. Dia memiliki temperamen yang berkibar. Suaranya jernih tanpa jejak kekasaran yang seharusnya dimiliki seorang pria. Sebaliknya, itu membawa sedikit feminitas. Feng Fei Yun hanya bisa menatap bangsawan muda itu. Dia tidak terlihat terlalu tua, hanya sekitar 17 atau 18 tahun. Dia berpakaian bagus, tidak terlalu mewah atau terlalu polos. Rambutnya juga tersisir rapi tanpa ada satu helai pun yang keluar dari tempatnya. Sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Seolah-olah dia ditutupi oleh lapisan tipis kabut, tetapi lapisan kabut ini tidak terlihat. Itu memberi orang perasaan bahwa dia nyata dan ilusi. Feng Fei Yun tidak repot-repot menggunakan Heavenly Phoenix Gazze karena itu tidak sopan dan hanya akan membuat marah pihak lain. Namun, Feng Fei Yun bisa melihat tangan bangsawan muda itu. Mereka sangat putih dan halus. Setiap jari sangat lembut seolah-olah diukir dari batu giyok abadi. Bahkan kukunya dipoles hingga menjadi kristal. Feng Fei Yun hanya mengenal satu pria dengan tangan yang begitu indah, Long King Yang. Jelas, dia bukan tipe orang yang sama dengan Long King Yang, jadi hanya ada satu penjelasan. Feng Fei Yun menarik pandangannya. Tepat ketika Feng Fei Yun hendak pergi, pintu masuk ke pavilion diblokir. Sekelompok pembudidaya datang dengan pemimpin lapis baja perunggu, saya mendengar seseorang berani meragukan keaslian harta roh peringkat ke-9 meng kami. Keluarlah jika Anda punya nyali. Semua pembudidaya ini memiliki medali dengan kata, Meng, di pinggang mereka. Meng Tai Yue ada di antara mereka, tapi dia mengikuti di belakang para pembudidaya Meng dengan ekspresi tenang. Jelas bahwa kelompok pembudidaya dari klan Meng ini ada di bawah. Ketika mereka mendengar bahwa seseorang berani memprovokasi klan Meng, mereka datang bersama untuk memberi pelajaran kepada orang itu. Ini adalah tetua Meng, Meng Mujing. Ku dengar dia mengalami kelahiran kembali hidup dan mati dan telah menjaga kota selama 800 tahun. Dia salah satu dari 10 pakar teratas dari Meng. Pemuda itu kurang beruntung. Meng memiliki harta roh peringkat 9, menjadi salah satu kekuatan teratas di musim. Siapapun yang berani memprovokasi mereka sedang mencari kematian. Ada banyak pembudidaya di pavilion tetapi mereka tidak panik. Tidak ada yang berani bertarung di pasar surgawi. Kalau tidak, mereka akan dimusnahkan oleh para ahli di sini. Bangsawan muda berbaju umut tersenyum dan melambaikan kipasnya, Meng tidak memiliki kemampuan untuk menyempurnakan harta roh peringkat 9, mereka hanya menyedot ke firmament city. Meng Singchen menikahkan putrinya dengan tuan muda kota firmament sebagai selir. Begitulah cara kota membantu mereka dalam menyempurnakan harta roh peringkat 9. Sejujurnya, seorang putri dari harta roh peringkat 9, Meng benar-benar beruntung. Para pembudidaya Meng sangat marah. Meng Mujing memancarkan aura putih dan dengan dingin berkata, Nona muda Meng Lingyan dan tuan muda dari firmament city sedang jatuh cinta, namun Anda membuatnya terdengar sangat jelek. Anda jelas-jelas memfitnah reputasi klan kami. Apakah Anda berani melawan saya sampai mati di atas panggung? Ya, bertarung sampai mati. Para pembudidaya Meng sangat marah. Meng Taiyue, di sisi lain, tenang dengan sedikit kesepian dan penghinaan di matanya. Dia tidak membantah perkataan pria berjubah umu itu, karena apa yang dikatakan pria berjubah umu itu adalah kebenaran. Tidak dibutuhkan. Anda telah mengganggu mood minum saya. Kalian semua harus mati. Tuan muda berjubah umu itu masih duduk di sana, mengayunkan kipas lipatnya dengan tangannya yang cantik dan lembut. Dengan lambayan tangannya, setitik cahaya kecil terbang keluar, menciptakan celah di ruang di belakangnya. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang dia tembak. Plaf, plaf, plaf. Ketika cahaya kembali ke kipas lipat, para pembudidaya klan Meng semuanya mati dan jatuh ke tanah. Seluruh pavilion sunyi. Hanya suara lebih dari sepuluh pembudidaya berdarah yang bisa terdengar. Semua orang membatu. Berdesir. Mayat para pembudidaya Meng mulai menguap dan berubah menjadi asap putih sebelum benar-benar menghilang. Seolah-olah mereka tidak pernah datang ke pavilion Diok ini sejak awal. Bangsawan muda itu berseru dan melirik Feiyun dengan kilatan tajam. Suaranya menyenangkan di telinga saat dia berkata, Kamu cukup cepat. Tidak buruk. Feng Feiyun tersenyum dan menurunkan Meng Taiyue. Saat bangsawan muda menyerang, Feng Feiyun bergerak secepat kilat untuk menyelamatkan Meng Taiyue. Hentikan aku dan aku akan membunuhmu juga. Bangsawan muda itu jelas memiliki latar belakang yang hebat. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyinggung perasaannya. Bahkan pelanggaran sekecil apapun akan dilenyapkan tanpa ampun. Sama seperti kelompok pembudidaya dari klan Meng. Dia tidak menyinggung perasaanmu, jadi dia seharusnya tidak mati. Feng Feiyun tidak terintimidasi oleh aura bangsawan muda itu. Tapi dia melakukannya sekarang, kata bangsawan muda itu. Dia setengah iblis. Membunuhnya akan mengotori tanganmu, kata Feng Feiyun. Bangsawan muda berbaju ungu sedikit mengernyit setelah mendengar kata, setengah iblis. Dia menggaruk hidungnya dan berkata, jadi itu hanya setengah iblis rendahan. Membunuhmu memang sangat kotor, tapi kamu menyinggung perasaanku sebelumnya, jadi kamu harus mati. Aku juga setengah iblis, kata Feng Feiyun. Tria berjubah ungu itu mengerutkan kening lebih keras. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, hari ini adalah hari yang sial. Kemudian, dia berjalan keluar dari pavilion Batu Giyok dan meninggalkan tempat yang membuatnya merasa tidak beruntung ini. Mengapa dia merasa membunuh setengah iblis itu kotor? Ini seperti meminta seorang kaisar untuk secara pribadi membunuh seorang penjahat yang telah memperkosa seorang wanita. Bagi seorang kaisar yang mulia, ini adalah hal yang sangat kotor untuk dilakukan. Status setengah iblis bahkan lebih rendah dari pemerkosa. Untuk seseorang dengan status tinggi seperti bangsawan muda ini, membunuh setengah iblis adalah aib bagi statusnya. Terlalu dekat dengan setengah iblis sangat sial. 846. Terima kasih telah menyelamatkanku, kakak. Meng Taiyue menangkupkan tangannya ke arah Feng Feiyun dengan hormat di matanya. Kultivasi pemuda itu jauh lebih tinggi darinya, membuatnya takut. Feng Feiyun melupakan tatapan menghina pemuda itu. Dia menepuk pundak Meng Taiyue dan tersenyum, seharusnya aku yang berterima kasih kepada saudara Meng. Aku akan mati jika kamu tidak membawaku keluar dari pegunungan kalpa. Anda. Meng Taiyue menatap Feng Feiyun dengan takjub. Feng Feiyun hari ini terlalu berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Kultivasi Feng Feiyun juga mengejutkannya. Tidak sembarang orang bisa menyelamatkannya dari pemuda itu. Pemuda itu dapat dengan mudah membunuh makhluk tercerahkan di nirvana. Namaku Feng Feiyun. Feng Feiyun berbicara dengan nada yang akrab, saya telah mencari Anda di pasar surgawi selama dua hari terakhir. Kenapa kamu mencariku? Meng Taiyue penasaran. Saya ingin meminta saudara Meng untuk membantu saya menemukan seseorang. Feng Feiyun langsung ke intinya. Klan Meng memiliki banyak pengaruh di pasar surgawi dan memiliki banyak mata di pegunungan kalpa. Akan jauh lebih efisien menggunakan kekuatan mereka untuk mencari yang tertinggi daripada Feng Feiyun. Meng Taiyue memiliki status rendah di klan Meng, tetapi dia memiliki kekuatan tertentu di pasar surgawi. Dia juga sangat efisien. Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan tujuh informasi yang mungkin milik Supreme. Supreme adalah kecantikan yang menakjubkan bahkan di dinasti tengah ke-6. Kultifasinya juga tidak rendah, jadi tidak mudah menemukan seorang wanita di pegunungan kalpa yang sesuai dengan kriteria tersebut. Ketujuh informasi itu sangat berharga. Namun, Feng Feiyun bahkan tidak melihat mereka dan membakarnya. Meng Taiyue menyipitkan matanya, apakah informasi ini salah? Bukankah itu orang yang kamu cari? Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sangat cerdas dan dapat menyimpulkan tren umum. Saya meminta Anda untuk membantu saya menemukannya hanya untuk memberitahu dia bahwa seseorang sedang mencarinya. Dengan kecerdasannya, dia pasti tahu bahwa orang itu adalah aku. Sekarang dia harus dalam perjalanan ke pasar futian. Kamu sengaja membujuknya ke sini? Tanya Meng Taiyue. Feng Feiyun mengangguk sambil tersenyum. Aku hanya ingin dia tahu bahwa aku ada di sini. Dia ingin membunuhku lebih dari aku ingin membunuhnya. Lagi pula, aku tidak bisa berurusan dengannya sekarang. Aku harus meminta orang lain untuk membantuku. Saudara Meng, tahukah Anda tentang platform susunan kuno yang dapat melintasi antar wilayah dan alam? Beberapa kekuatan kuno memiliki platform formasi kuno ekstrim misterius yang dapat melintasi domain besar. Keluarga Meng kami juga memiliki satu yang dapat melintasi domain besar. Namun, tidak ada satu pun di seluruh domain musim. Kata Meng Taiyue. Feng Feiyun sedikit mengerutkan alisnya. Dia awalnya ingin memikat Supreme ke alam roh barat dan menemukan wanita jahat untuk menekannya. Namun, sepertinya melintasi alam bukanlah tugas yang mudah. Bahkan melintasi domain besar bukanlah tugas yang mudah. Meng Taiyue berkata, jika Saudara Feng hanya ingin melintasi alam, Anda dapat menggunakan kota domain musim. Ada formasi publik di sana. Anda hanya perlu membayar sejumlah batu roh untuk pergi ke domain lain. Apalagi, ada Liga Setengah Iblis di sana. Selama Anda tidak memprovokasi karakter paling ganas, Liga Setengah Iblis dapat mengintervensi bahkan membunuh pihak lain. Oh, Setengah Iblis membentuk aliansi. Feng Feiyun cukup tertarik dan merasa telah menemukan sebuah organisasi. Ekspresi Meng Taiyue agak sepi. Setengah setan adalah kelompok yang lemah sejak awal. Status kami lebih rendah dari budak. Jika kami tidak membentuk aliansi, kami bahkan tidak akan memiliki kekuatan sedikitpun. Kami hanya ingin sedikit martabat. Persatuan adalah satu-satunya cara bagi suatu kelompok untuk mengerahkan kekuatan penuh mereka. Misalnya, semut di hutan adalah makhluk yang paling lemah dan paling rendah. Namun, selama mereka bekerja sama, mereka akan mampu mengerahkan kekuatan besar. Feng Feiyun merasakan aura supreme dan tidak berani berlama-lama di pasar surgawi. Akan menjadi tragedi jika dia tidak membunuhnya dan berakhir di tangannya. Meng Taiyue juga ingin pergi ke Seasons Domain City. Keduanya dengan cepat menuju platform formasi ekstrim kuning. Ada total 18 platform formasi kuno Yellow G di Floating Sky Union. Tiga dari mereka mengarah ke ibu kota wilayah, sementara 15 lainnya mengarah ke tempat-tempat penting lainnya di wilayah musim, seperti tanah terberkati Lowlan, Gurun Penakluk Dewa, Pasar Laut Timur, dan sebagainya. Ini adalah tempat paling terkenal di musim, beberapa ratus kali lebih makmur daripada ibu kota di Jin. Platform arrai kuno dijaga ketat. Setiap orang dari mereka dipenuhi dengan kesehatan dan kekuatan. Armor mereka bersinar dengan cahaya spiritual, dan kultivasi mereka tidak biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pasukan biasa. Setelah membayar baturoh, keduanya pergi ke salah satu platform kuno kekuningan. Sudah ada antrean yang sangat panjang di sini dengan para pembudidaya di alam mandat surga dan bahkan beberapa makhluk tercerahkan di alam nirvana. Lampu di peron berkedip dari waktu ke waktu saat orang-orang masuk satu demi satu. Ada juga orang yang berjalan keluar satu demi satu. Itu dia. Dia ingin pergi ke kota domain juga. Feng Feiyun menatap peron dan melihat bangsawan muda berpakaian ungu. Dia memiliki kipas di satu tangan sementara yang lain di belakang punggungnya. Dia terlihat cukup riang saat mengobrol dengan seseorang. Yang berbicara dengannya adalah seorang lelaki tua berjanggut putih. Orang tua itu sangat menghormati dia dan terus membungkuk. Jika bukan karena banyak pembudidaya di sekitar, dia pasti sudah berlutut. Feiyun berkata, jadi dia memiliki latar belakang yang besar. Dia membunuh seseorang di kota dan tidak dihukum oleh para ahli. Meng juga tidak datang untuk membalas dendam. Saya khawatir dia memiliki kesempatan besar di belakangnya. Meng Taiyue mengikuti pandangan Feng Feiyun dan terkejut, orang tua yang membungkuk padanya adalah ahli nomor satu dari pasar surgawi, makhluk surgawi. Dia yang terkuat dalam jarak satu juta mil. Saya telah melihatnya dari jauh sebelumnya. Latar belakang tuan muda berjubah umu itu terlalu menakutkan. Bahkan Taoistransien surgawi harus tunduk padanya. Kita tidak boleh membiarkan dia melihat kita. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak membunuh kita karena statusnya, satu kata darinya dapat membunuh kita ribuan kali. Makhluk surgawi-makhluk surgawi sangat kuat. Auranya bahkan lebih kuat dari raja sesat. Feng Feiyun adalah orang yang bijaksana jadi dia sedikit menundukkan kepalanya. Ini bukan tempat kecil seperti dinasti Jin. Bangsawan muda ini dapat dengan mudah membunuh sesepuh nirvana tingkat pertama dari Meng. Kultifasinya bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Feng Feiyun saat ini. Pria berjubah umu itu segera masuk ke platform Array Jiku Ningkuno. Di belakangnya ada empat tetua dengan aura yang kuat. Platform Array Jiku Ningkuno menyala, dan mereka menghilang ke dalam Array. Makhluk surgawi-makhluk surgawi menghela napas lega. Dia membelai janggutnya dan bergumam, Meng benar-benar sembrono, memprovokasi dia. Aku ingin tahu berapa banyak hadiah yang harus ku berikan untuk menenangkannya. Saat dia mengatakan itu, tubuh Celestial Beng Floting perlahan berubah menjadi bayangan, sebelum benar-benar menghilang di udara. Meng Taiyue menarik napas dalam-dalam, makhluk surgawi kelahiran kembali surgawi adalah pukulan besar. Bahkan tetua nirvana dari klan Meng harus menyambutnya. Sepertinya klan Meng dalam masalah besar kali ini. Formasi kuning melintas lagi. Feng Feiyun dan Meng Taiyue meninggalkan pasar. Beberapa saat kemudian, Feng Feiyun keluar dari formasi ke kota paling makmur di musim. Saat dia keluar, Feng Feiyun merasakan kekuatan mengerikan menekan tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya menjadi puluhan kali lebih berat. Bahkan energi rohnya ditekan ke tingkat yang sangat rendah. Feng Feiyun mengerutkan kening. Dia tahu bahwa ini adalah meteorik spirit stone di kota yang menekan kultivasinya. Batu roh meteorik berada di peringkat ke-9 di antara batu roh. Itu lahir di luar angkasa dan sangat langka. Tidak hanya mengandung energi yang sangat besar, tetapi juga bisa menekan kultivasi seorang kultivator. Meteorik spirit stone hanya dapat ditemukan di kota kuno dan kota abadi kerajaan manusia. Ada dua keuntungan menempatkan batu roh meteorit di kota. Pertama, kekuatan destruktif dari kultivator alam nirvana terlalu kuat, dan mereka dapat menghancurkan kota hanya dengan mengangkat tangan. Hanya dengan menekan kultivasi mereka stabilitas kota kuno dapat dipastikan. Bahkan jika para pembudidaya nirvana rilem bertarung di kota, itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Kedua, berkultivasi di bawah tekanan meteorik spirit stone akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, dan kecepatan kultivasi akan lebih cepat. Meng Taiyue sangat tenang. Dia jelas sudah terbiasa dengan tekanan. Fei Yun mengambil waktu sejenak untuk menyesuaikan dan berkata, penggarap di bawah mandat surga tingkat pertama bahkan tidak akan mampu berdiri di bawah gravitasi yang kuat ini. Kakak Feng, apakah ini pertama kalinya kamu di sini? Meng Taiyue menatap Feng Fei Yun dengan heran. Bagaimana Anda tahu? Feng Fei Yun bertanya. Mandat surga tingkat pertama adalah persyaratan dasar untuk memasuki kota. Kata Meng Taiyue. Jadi begitu, Feng Fei Yun melihat sekeliling. Benar saja, semua pembudidaya di sini berada di atas mandat surga. Penggarap mandat surga tingkat pertama hanya bisa berjalan bebas seperti manusia biasa. Mandat surga tingkat kedua tidak jauh lebih baik daripada mandat surga tingkat pertama. Mandat surga tingkat pertama dianggap ahli dalam jin, tetapi mereka hampir tidak bisa memasuki kota di sini. Tentu saja, kota itu tidak semegah yang dibayangkan Feng Fei Yun. Namun, semuanya di sini luar biasa. Bahkan genteng bangunan biasa terbuat dari besi roh. Hanya sebuah pintu kayu berisi formasi yang tak terhitung jumlahnya. Untuk dapat membangun rumah di bawah tekanan meteorik spirit seton, setiap barang di dalamnya harus terbuat dari bahan langka. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menahan tekanan. Tempat ini tidak terlihat seperti kota, itu lebih seperti tempat suci untuk berkultivasi. Banyak pembaca tidak tahu banyak tentang alam nirvana, jadi saya akan memberi Anda gambaran umum. Misalnya, mayoritas pakar jin berada di nirvana tingkat pertama. Raja Abnormalitas, yang mulia nomor satu dunia, Raja Hantu Kulit Putih, dan Biksu Jiurou relatif lemah di antara para pembudidaya nirvana tingkat kedua. Raja dan Permaisuri sesat berada di puncak nirvana tingkat kedua. Setelah mengolah hati dao dan melahap dewa surgawi, Permaisuri menyelesaikan nirvana ketiganya dan menjadi yang terlemah di antara para pembudidaya nirvana tingkat ketiga. Penguasa istana roh adalah yang terlemah di antara para pembudidaya nirvana tingkat ketiga. Penguasa istana suci berada di puncak tingkat ketiga. Nirvana tingkat keempat dan di atasnya adalah para ahli yang sebenarnya. Nirvana tingkat keempat memenuhi syarat untuk menerobos kemunculnya surga. Itu sebabnya jarang melihat nirvana tingkat empat ke atas. 847 Meng Taiyue memberitahu Feng Feiyun bahwa banyak pembudidaya menghabiskan seluruh hidup mereka mengumpulkan batu roh dan berjuang untuk status. Mereka tidak melakukannya demi mengejar jalan ilusi keabadian. Mereka hanya ingin membeli rumah kultivasi di kota. Banyak makhluk tercerahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mereka hanya bisa mengandalkan rumah-rumah ahli lainnya. Kota itu adalah tempat suci untuk berkultivasi dengan banyak nadir roh di atas meteorik spirit seton. Secara alami, banyak pembudidaya akan melakukan apa saja untuk masuk. Jika Feng Feiyun mau berkultivasi di kota, itu akan beberapa kali lebih cepat daripada berkultivasi di luar. Mampu memiliki tempat tinggal kultivasi di kota daerah sepertinya sudah menjadi simbol status. Banyak wanita dari klan dan sekte besar akan mempertimbangkan faktor ini saat memilih suami. Apakah lawanmu tahu kamu ada di sini? Meng Taiyue memanggil kereta dan membawa Feng Feiyun ke aliansi setengah iblis. Kusir Feng Feiyun dan Meng Taiyue berada di tingkat keempat dari mandat surga. Kusir sangat populer di kota. Mereka yang berada di bawah level keempat biasanya tidak bisa mendapatkan pekerjaan ini. Mereka tidak hanya bisa mendapatkan batu roh, tetapi mereka juga bisa berkultivasi di kota tanpa takut diusir oleh tentara yang berpatroli. Penggarap tanpa rumah besar di kota domain hanya bisa tinggal di kota domain selama satu hari dalam sebulan, setelah itu mereka akan diusir. Mereka hanya bisa terus berkultivasi di kota domain setelah membayar sejumlah besar batu roh. Feng Feiyun melihat melalui tirai dan melihat para pembudidaya bermeditasi di kedua sisi jalan. Tidak ada akhir yang terlihat. Bahkan ada makhluk tercerahkan di tingkat nirvana. Pada saat yang sama, tentara lapis baja datang untuk mengusir para pembudidaya yang telah berkultivasi lebih dari sehari. Mereka yang berani melawan akan dibunuh di tempat. Kompetisi itu brutal. Dia pasti tahu kemana aku pergi, dia akan segera datang. Feng Feiyun yakin dengan kemampuan Supreme. Dia meletakkan tirai dan berhenti melihat ke jalan. Feng Feiyun tidak menggunakan platform formasi untuk pergi ke alam lain. Karena Supreme mengetahui keberadaannya, dia akan dapat mengejar tidak peduli seberapa jauh dia berlari. Jika aliansi setengah iblis cukup kuat, dia bisa meminjam kekuatan mereka untuk menghadapinya. Di dalam kota, ada banyak keajaiban muda yang mengendarai binatang buas. Ada juga orang tua seperti orang bijak yang terbang dengan pedang mereka. Orang-orang ini semuanya sangat kuat dan mendapat dukungan dari negara adidaya. Terutama para lelaki tua yang bisa terbang dengan pedang mereka, masing-masing dari mereka memiliki basis kultivasi yang menakutkan. Jika mereka keluar dari kota wilayah, kekuatan mereka akan mampu membakar langit, merebus lautan, dan menghancurkan langit dan bumi. Keajaiban ini dibudidayakan di kota sejak usia muda. Kecepatan kultivasi mereka berkali-kali lebih cepat dari yang lain. Lingkungan mereka lebih unggul dan mereka tidak kekurangan sumber daya. Secara alami, mereka lebih kuat dan lebih kuat dari rakyat jelata. Ini juga alasan mengapa para pembudidaya itu sangat ingin membeli sebuah perkebunan di Regent City. Mereka tidak ingin anaknya kalah di garis start, dan mereka tidak ingin anaknya terus menjadi pelayan. Meng Taiyue memberitahu Feng Feiyun bahwa setengah iblis tidak dapat terbang di kota tidak peduli seberapa kuat mereka. Kalau tidak, mereka akan dibunuh. Gerbongnya lambat tapi kotanya tidak seluas ibu kota. Setelah melewati tujuh jalur roh dan dua benteng abadi, mereka segera tiba di aliansi setengah iblis. Jalan roh dan tembok abadi, keduanya dibangun oleh formasi yang memungkinkan seseorang melakukan perjalanan melalui jarak pendek. Namun, formasi ini tidak terlihat. Penggarap biasa hanya akan berpikir bahwa mereka telah berjalan melalui bagian jalan, dan melewati tembok, tidak mengetahui bahwa mereka telah melewati bagian ruang. Aliansi setengah iblis. Itu adalah bangunan yang agak pendek dengan rona abu-abu. Itu tidak menonjol di kota. Sebagian besar pembudidaya yang datang ke sini terlihat sangat berbeda dari orang biasa. Beberapa dari mereka memiliki sisik di tubuh mereka, beberapa memiliki tanduk di kepala mereka, beberapa memiliki telinga yang panjang, dan beberapa memiliki tubuh bagian bawah ular. Mereka kurang lebih memiliki garis keturunan iblis di tubuh mereka. Kakak Meng, aku mendengar klan Mengmu berhasil menyempurnakan harta roh kelas 9. Seluruh kota sedang gempar sekarang. Seorang wanita dengan sepasang bulu merah di punggungnya berjalan mendekat. Dia tampak berusia dua puluhan dan cukup tinggi. Kulitnya sangat putih, dan dadanya penuh. Rambutnya berwarna merah tua, dan dia mengenakan armor roh level 3. Matanya sangat cerah dan indah. Feng Feiyun segera menyadari bahwa dia memiliki garis keturunan ras iblis murai api. Namun, darah iblis di tubuhnya sangat tipis. Jelas bahwa salah satu leluhurnya adalah ras iblis murai api. Meski memiliki darah iblis yang tipis, dia masih setengah iblis. Kultivasinya cukup bagus, bahkan lebih kuat dari Meng Taiyue. Ada beberapa setengah iblis lain yang mengikutinya. Mereka tidak lemah, tetapi mereka belum mencapai nirvana. Apalagi mereka terlihat ramah. Meng Taiyue mengenal mereka dan Rukun dengan mereka. Tidak ada hubungannya denganku. Apakah Meng memiliki harta roh kelas 9 atau tidak? Aku akan lebih bahagia jika aliansi setengah iblis kita memilikinya. Meng Taiyue tidak merasa memiliki Meng. Aliansi setengah iblis lebih seperti rumahnya. Saudara Feng, izinkan saya memperkenalkan Anda. Keempatnya adalah setengah iblis tingkat ketiga dari aliansi setengah iblis. Wanita cantik dengan bulu merah di punggungnya disebut Yesyaomu. Dia berada di puncak mandat surga tingkat 9 dan seorang murid dari surga yang mendalam. Sayangnya, dia tidak memiliki status tinggi di sana. Tiga lainnya adalah mandat surga tingkat 9. Mereka dipanggil Zanyue, Li Lang, dan Feng Wansia. Mereka juga memiliki garis keturunan setan. Yang disebut Zanyue adalah yang paling berbakat, mencapai mandat surga tingkat 9 pada usia 37. Dia dianggap jenius nomor satu dari aliansi setengah iblis di musim. Feng Feiyun mengetahui bahwa mereka sama dengan Meng Taiyue. Mereka semua memiliki kekuatan besar di belakang mereka. Itulah mengapa mereka dapat mencapai level ini dan mendapatkan martabat dan status. Mereka tidak kalah dengan budak seperti setengah iblis lainnya. Wansia, bawa saudara Feng ke tetuamu untuk mendaftar ke aliansi setengah iblis. Kami memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Yesyaomu memerintahkan seorang gadis pemalu untuk membawa Feng Feiyun ke aliansi setengah iblis. Zanyue, Li Lang, dan Meng Taiyue tetap berada di luar. Mata Yesyaomu menjadi serius. Mereka berkumpul bersama dan mengomunikasikan sesuatu yang penting. Feng Wansia memiliki telinga runcing, dan mata biru. Bulu matanya berkibar dan bibirnya selalu melengkung, memperlihatkan giginya yang seputih mutiara. Dia tersenyum pada Feng Feiyun dengan ramah, Kakak Feng, sekarang kamu di sini di aliansi setengah iblis, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Lupakan semua hal buruk di masa lalu. Jika seseorang menggertak Anda, saya akan memukul mereka untuk Anda. Dia memiliki garis keturunan suku anjing iblis. Dia berpikir bahwa Feng Feiyun pasti telah dipandang rendah dan harga dirinya telah diinjak-injak. Itulah mengapa dia mengambil inisiatif untuk menghibur Feng Feiyun. Feng Feiyun memiliki kesan yang baik tentang gadis ini. Dia tersenyum, jika orang yang menindas saya sangat kuat dan Anda tidak dapat mengalahkan mereka, maukah Anda membantu saya mengalahkan mereka? Feng Wansia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, jika ini adalah kesalahan mereka, maka seluruh aliansi setengah iblis akan membantumu. Feng Feiyun bertanya, saya penasaran, mengapa ada begitu banyak setengah setan? Kita harus mulai dari medan perang sepuluh ribu ras. Setiap tahun, manusia menangkap sejumlah besar setan dari sana. Setelah kultivasi mereka lumpuh, mereka dijual. Beberapa setan perempuan menjadi hewan peliharaan pribadi karakter hebat karena kecantikan mereka. Mereka melahirkan anak setengah iblis, dan anak setengah iblis melahirkan setengah iblis. Generasi demi generasi, jumlah setengah iblis meningkat. Season Realm, misalnya, memiliki lebih dari 1% populasi manusia. 1% adalah proporsi yang sangat besar. Untuk banyak alam, jika jumlah setengah setan tidak dapat dikendalikan dalam 3%, maka Realm Lord akan dihukum. Setengah iblis secara alami adalah eksistensi lemah yang menyeret kekuatan keseluruhan umat manusia. Secara alami, mereka akan ditekan tanpa ampun. Bahkan ada undang-undang di banyak tempat yang menyatakan bahwa setengah iblis tidak bisa menikah dengan manusia. Meskipun ini adalah hukum yang memalukan, setengah iblis tidak punya pilihan selain menerimanya. Wan Xia membawa Feng Feiyun ke tempat tinggal gua terapung dengan rune air yang mengalir. Untuk dapat membuka tempat tinggal spasial di bawah tekanan batu roh meteorik, sepertinya aliansi setengah iblis memiliki ahli. Pikir Feng Feiyun. Tetuamu, seorang pendatang baru ingin bergabung dengan aliansi setengah iblis. Tolong bantu aku mengujinya. Wan Xia membungku ke arah tempat tinggal. Gadis Wan Xia, apa kamu yakin? Mengapa saya tidak mencium energi iblis? Jangan bilang kamu menarik kekasihmu ke aliansi setengah iblis. Sebuah suara tua dengan sedikit ejekan bergema di tempat tinggal. Wajah Feng Wan Xia memerah dan dia diam-diam mengirimkan suaranya ke Feng Feiyun. Pak tuamu suka memperlakukanku seperti gadis kecil. Nyatanya, aku tidak semudah itu lagi. Dia ingin menikahkanku. Kakak Feng, jangan tidak memperhatikan omong kosongnya. Feng Feiyun mengangguk sambil tersenyum. Dia bisa melihat bahwa Wan Xia dan penatuamu memiliki hubungan yang baik. Tetuamu ini mungkin bukan penanggung jawab ujian dan kemungkinan besar adalah anggota berpangkat tinggi dari aliansi setengah iblis. Karena Meng Taiyue, Feng Feiyun dapat menikmati hak istimewa untuk diuji oleh tetuamu. Embusan angin melilit Feng Feiyun dan Feng Wan Xia. Keduanya langsung terbang ke dalam gua dan tiba di aula besar. Ini adalah tempat tinggal kecil yang dibuka di celah spasial. Aula ini sangat dalam dan tenang. Ada tangga yang meliuk-liuk sampai ke bawah. Tidak diketahui seberapa dalam mereka pergi. Banyak setengah setan duduk bersila di aula, berkultivasi dengan mata tertutup. Ada sekitar delapan ratus dari mereka. Ada juga setengah setan yang berkultivasi di setiap tangga. Sulit untuk menghitung jumlah orang saat mereka turun jauh-jauh. Di sini sangat sepi. Feng Feiyun dan Wan Xia berkomunikasi dengan indera ilahi mereka, tidak berani membuat keributan. 848 Ini adalah salah satu gua kultivasi dari Liga Setengah Iblis. Setengah Iblis tingkat pertama dapat berkultivasi di sini selama tiga hari dalam sebulan. Setengah Iblis tingkat kedua dapat berkultivasi di sini selama tujuh hari. Setengah Iblis tingkat ketiga dapat berkultivasi di sini selama tujuh hari. Berkultivasi di sini selama lima belas hari. Setengah Iblis tingkat empat dapat berkultivasi di sini selama dua puluh hari. Setengah Iblis tingkat lima dapat berkultivasi di sini untuk selama-lamanya. Tentu saja, jika kamu memberikan kontribusi khusus ke Liga Setengah Iblis, kamu juga dapat diberi hadiah waktu di sini. Feng Wan Xia berbisik, Patuamu adalah setengah Iblis tingkat lima dan penjaga surga gua ini. Dia sangat kuat. Feng Feiyun telah membaca teks kuno tentang setengah Iblis di luar gua surga sehingga dia memiliki pemahaman tertentu tentang peringkat mereka. Itu bukan kultivasi yang lebih tinggi, tetapi kontribusi ke Liga Setengah Iblis. Meng Tai Yue, Ye Xiaomu, dan Feng Wan Xia semuanya adalah setengah Iblis tingkat ketiga. Bahkan pembudidaya Nirvana tingkat pertama hanyalah setengah setan tingkat ketiga. Feng Feiyun melihat penatuamu. Ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut yang mencapai tanah. Kulitnya kuning seperti kulit pohon. Matanya sangat cerah dengan pancaran spiritual seolah-olah mereka bisa melihat melalui Feng Feiyun. Kulit Feng Feiyun menegang setelah ditatap oleh tatapan ini. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi transparan dan benar-benar terlihat oleh pihak lain. Kultivasi penatuamu ini tidak jauh lebih lemah dari Dewa Suci Istana Roh Suci. Di luar kota, kekuatannya bisa menghancurkan gunung dan sungai sejauh ribuan mil. Dia adalah seorang master sejati. Keke, aneh, aneh, bocah cilik, kamu benar-benar bisa menyembunyikan energi iblismu. Bagaimana kamu melakukannya? Penatuamu menarik pandangannya dan mengelus janggutnya dengan ekspresi bingung. Dia jelas tidak melihat melalui Feng Feiyun. Feng Feiyun tersenyum, hanya hukum rahasia yang bisa menyembunyikan auraku sepenuhnya. Jika liga setengah iblis membutuhkannya, aku bisa menyumbangkannya. Sepenuhnya menahan aura iblisku. Mendengar ini, beberapa pembudidaya di aulah membuka mata mereka. Ada cahaya berapi-api di mata mereka saat mereka menatap Feng Feiyun. Feng Wansia, yang berdiri di sebelah Feng Feiyun, juga tercengang. Sebenarnya ada seni rahasia di dunia ini yang bisa menyembunyikan ki iblis. Jika dia bisa menyembunyikan ki iblisnya sampai tidak terlihat, tidak ada yang akan tahu bahwa dia adalah setengah iblis, dan dia tidak akan dipandang rendah dan dibatasi dalam banyak situasi. Meskipun itu tidak akan mengubah sifat identitas setengah iblisku, itu masih cukup bagus. Liga setengah iblis secara alami memiliki teknik rahasia mereka sendiri untuk menahan ki setan, tetapi tidak peduli seberapa cemerlang mereka, tidak mungkin untuk sepenuhnya menahan ki setan. Apakah dia benar-benar memiliki teknik rahasia untuk sepenuhnya menahan ki setan? Bahkan tetuamu yang kuat pun sedikit terkejut. Jika benar-benar ada metode rahasia untuk menyembunyikan ki setan sepenuhnya, maka itu akan sangat bermanfaat bagi setengah setan. Feiyun tidak terlalu memikirkannya dan dengan cepat menuliskan teknik penyembunyian energi iblis. Dia kemudian menggunakan energi rohnya untuk menanamkannya pada sebuah gulungan. Kondisi mental tetuamu sangat tinggi, jadi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia mengambil gulungan itu dan membacanya kata demi kata sebelum berdiri dan membungkuk kepada Feng Feiyun, saya berterima kasih atas nama semua setengah iblis di dunia manusia. Bukan apa-apa, tidak perlu bersikap sopan, senior. Feng Feiyun membantu yang lebih tua. Penatuamu membaca gulungan itu lagi dan bertanya, bolehkah saya bertanya, dari mana Anda mendapatkan metode rahasia ini? Itu diturunkan dari ibuku, kata Feng Feiyun. Apakah kamu setengah iblis generasi pertama? Penatuamu memegang tangan Feng Feiyun dengan erat. Seharusnya, kata Feng Feiyun. Penatuamu menjadi lebih bersemangat dan memandang Feng Feiyun seolah-olah dia sedang melihat harta karun. Feng Feiyun merinding di sekujur tubuhnya. Mayoritas pembudidaya di aula telah dibangunkan oleh teknik penyembunyian dan setengah iblis pertama. Mereka memandang Feiyun dengan cara berbeda. Setengah iblis generasi pertama adalah anak-anak dari iblis sejati dan manusia sejati. Setengah iblis seperti itu memiliki darah iblis dan manusia yang sangat murni. Setengah dari mereka sangat seimbang. Biasanya, mereka bisa berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi. Meskipun mereka masih tidak bisa menembus penghalang kenaikan, mereka cukup bagus di antara setengah iblis. Selain itu, setengah iblis generasi pertama sebagian besar berisi kemampuan bawaan dari ras iblis. Fisik mereka jauh lebih kuat daripada setengah iblis yang memiliki generasi campuran. Setengah iblis generasi pertama adalah yang paling mulia di antara setengah iblis. Poin lainnya adalah karena kerajaan manusia telah melarang penyatuan antara pembangkit tenaga manusia dan iblis, sebagian besar iblis yang ditangkap dari medan perang dikirim untuk digunakan sebagai bahan langka untuk alkimia dan pandai besi. Jumlah setengah iblis generasi pertama menurun. Setengah iblis generasi pertama. Di mana? Di mana? Seorang lelaki tua gila seperti pengemis berlari masuk dari luar pintu kediaman surgawi. Dia kurus seperti monyet, dan kakinya telanjang saat dia melompat-lompat. Orang tua gila ini sudah sangat tua. Hampir semua giginya tanggal. Ada dua hlai janggut merah di kedua sisi mulutnya. Setengah dari rambutnya juga hilang. Mata coklatnya seukuran setengah kepalan tangan. Mereka mencari-cari setengah iblis generasi pertama. Tubuhnya memiliki energi iblis yang sangat kuat. Tidak, bukan energi iblis, afinitas iblis. Feng Feiyun merasakan afinitas iblis yang unggul dari lelaki tua itu. Tentu saja, bahkan garis keturunan iblis yang unggul pun jauh lebih lemah daripada Phoenix. Phoenix adalah salah satu dari empat ras iblis teratas dengan garis keturunan paling mulia. Feng Feiyun tidak bisa melihat garis keturunan setan pria tua itu, jadi dia cukup penasaran. Kakek Yu, kenapa kamu di sini? Feng Wansia mengenali lelaki tua gila ini. Dia cukup terkenal di liga setengah iblis dan sering muncul di gua surga. Rumor mengatakan bahwa dia sudah cukup tua. Setelah gagal mengolah hukum jasa yang mendalam, pikirannya menjadi kacau dan dia bahkan tidak tahu siapa dirinya. Tak seorang pun di liga setengah iblis tahu siapa dia. Mereka hanya melihat dua kumis ikan di mulutnya dan memanggilnya, Kakek Yu. Kamu setengah iblis generasi pertama. Ya, tulang luar biasa, jarang terlihat dalam sepuluh ribu tahun. Tidak buruk, anak muda. Bakatmu cukup tinggi, dan garis keturunanmu juga sangat murni. Siapa ibumu? Kakek Yu menggosok lengan Feng Feiyun. Babak pertama normal, tetapi babak kedua membuat dahi Feng Feiyun berkerut. Pertanyaan macam apa ini? Eldermu dan Feng Wansia juga memiliki ekspresi yang aneh. Mereka dengan cepat berkata, Kakek Yu sebenarnya ingin bertanya ras mana yang mengalirkan darah iblis di tubuhmu. Siapa ibumu? Kakek Yu secara acak menyentuh tubuh Feng Feiyun, menyebabkan Feng Feiyun merasa tidak nyaman. Kakek tua ini tidak mungkin melakukan ini dengan sengaja, kan? Feng Feiyun berkata, saya tidak terlalu yakin tentang ini, tetapi darah iblis di tubuh saya sangat istimewa. Tidak masalah, setengah iblis secara alami dibenci oleh orang lain. Sangat normal untuk ditinggalkan saat lahir. Liga setengah iblis memiliki metode untuk menguji darah iblis. Selama peringkatnya tidak terlalu tinggi, itu bisa diuji. Pena tuamu berpikir bahwa Feng Feiyun ditinggalkan saat lahir, jadi dia tidak tahu darah iblis macam apa yang dia miliki. Dia memerintahkan seseorang untuk membawa manik-manik hijau seukuran kepalan tangan dan Feng Feiyun meneteskan setetes darah di atasnya. Feng Feiyun membuat sayatan kecil di jarinya dan setetes darah mengalir keluar. Itu merah tua dengan pancaran api, bahkan lebih terang dari manik-manik. Pop! Darah menetes ke manik iblis. Manik iblis tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat mulai bergetar hebat. Cahaya yang dipancarkannya menjadi semakin terang, membuat semua orang di aula tidak bisa membuka mata. Banyak setengah setan terkejut dan menatap manik setan di udara. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Manik itu tidak bisa menangani energi iblis dalam darah dan akan meledak. Akhirnya, pancaran manik itu meredup. Masih ada setetes darah di manik itu dan berguling di permukaan manik itu seperti tetesan embun. Bahkan, manik-manik itu tidak dapat menyerap setetes darah ini. Mungkinkah kamu memiliki garis keturunan dari 36 ras iblis suci? Jari tetuamu bergetar saat dia memandang Feng Feiyun dengan tatapan berbeda. Feng Wansia juga mengedipkan matanya dengan wajah memerah. Dia menatap Feng Feiyun dengan heran dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Ras iblis suci kuno dan setengah iblis generasi pertama pada saat itu, ini membuat semua pembudidaya di Aula tidak bisa berkata apa-apa. Feng Feiyun secara alami memahami keterkejutan mereka. Bagaimanapun, 36 ras iblis suci adalah yang teratas dan paling mulia di antara puluhan ribu ras iblis. Mereka hanya yang kedua dari empat ras iblis ilahi purba. Salah satu dari 36 ras iblis suci agung lebih kuat daripada ras manusia, dan kekuatan mereka cukup menakutkan. Mereka jarang dikalahkan di 10 ribu raja battlefield, dan kemungkinan mereka menjadi tawanan ras manusia sangat rendah. Munculnya setengah iblis generasi pertama dengan garis keturunan ras iblis suci pasti akan menyebabkan keributan di antara setengah iblis. Ya Tuhan, kamu, kamu memiliki garis keturunan ras iblis suci kuno. Tidak heran, tidak heran ibumu meninggalkan teknik penyembunyian energi iblis untukmu. Dia pastilah ahli tertinggi iblis suci kuno. Feng Wansia juga terkejut dan mencengkram rat lengan baju Feng Feiyun. Ini harus dirahasiakan. Siapapun yang mengungkapkan ini akan diburu oleh seluruh liga setengah iblis. Penatuamu sangat menyadari pentingnya garis keturunan ras setan kuno, tapi dia masih tidak percaya ini benar. Dia perlu mengambil setetes darah ini untuk pengujian lebih lanjut. Penatuamu benar-benar terkejut hari ini. Bahkan kejutan ribuan tahun tidak bisa dibandingkan dengan ini. Dia dengan hati-hati menyingkirkan setetes darah pada manik itu dan memberi Feng Feiyun lencana sekutu liga setengah iblis tingkat ketiga. Kemudian, dia buru-buru pergi untuk mencari orang yang lebih bergensi di liga setengah iblis untuk menilai setetes darah ini. 849 Penatuamu memegang gulungan itu di satu tangan dan kotak batu giok dengan setetes darah di tangan lainnya. Dia datang ke kolam surgawi. Seorang lelaki tua duduk bersila di tengah kolam surgawi. Di samping kolam ada jembatan batu giok putih yang melayang di udara. Di dalam kolam, energi spiritual mengelilingi tubuh lelaki tua itu. Dia mengeluarkan aura yang bermartabat saat dia perlahan membuka matanya dan berkata, kamu sepertinya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadaku. Lihat ini dulu. Penatuamu memimpin dan melemparkan gulungan kuno itu ke kolam celestial. Hatinya masih belum bisa tenang. Pada awalnya, lelaki tua di kolam surgawi tidak terlalu memikirkannya. Namun, semakin banyak dia membaca, semakin dia terkejut. Dia dengan cepat membaca teknik rahasia pada gulungan itu lagi. Setelah membacanya tiga kali, dia berkata, bisakah itu benar-benar menyembunyikan energi iblis di dalam tubuh? Penatuamu berkata, bagaimanapun, saya tidak bisa mencium aura iblis di tubuhnya. Adapun apakah para pembudidaya dari alam yang lebih tinggi dapat menciumnya, sulit untuk dikatakan. Dari mana teknik rahasia ini berasal? Orang tua itu tahu kultifasi penatuamu. Bahkan jika dia tidak bisa mencium baunya, maka gulungan ini pasti luar biasa. Mari kita bicara tentang dia. Penatuamu melemparkan frost jade box ke kolam celestial. Orang tua itu membuka kotak itu dan merasakan energi iblis yang mengerikan mengalir ke arahnya. Selain energi iblis, ada juga energi iblis yang kuat. Energi roh mengalir di matanya saat energi iblis meledak. Namun, itu tidak bisa menembus darah dan malah memantul kembali. Energi iblis yang sangat kuat, ini adalah darah setengah iblis generasi pertama. Orang tua di kolam itu sangat tenang. Dia senang tapi ekspresinya tidak banyak berubah. Dia perlahan menutup kotak batu giyok. Penatuamu, yang berdiri di samping kolam, berkata, tetesan darah ini tidak larut dalam mutiara iblis. Sebaliknya, hampir menghancurkan mutiara iblis. Saya menduga darah itu mungkin mengandung garis keturunan iblis suci kuno. Orang tua di kolam surgawi menghirup udara dingin. Dia tiba-tiba terbang keluar dari kolam surgawi dan berdiri di depan penatuamu. Dia berkata dengan penuh semangat, itu benar-benar tidak bisa larut dalam mutiara setan. Penatuamu berkata, tentu saja. Di mana dia? Saya ingin melihatnya secara pribadi. Tidak? Tidak. Mari kita konfirmasi energi iblis dalam darah terlebih dahulu. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ekspresi tetuamu berubah, wilayah tuan, Anda ingin pergi ke GFC? Orang tua ini adalah Half Demon League dari Region Lord of Season. Karena luasnya domain, setiap domain akan membentuk Liga Setengah Iblis untuk merekrut setengah iblis yang kuat. Tentu saja, ini hanya Region Lord dari Half Demon League, bukan GFC. Lokasi GFC sangat rahasia. Itu mengumpulkan setengah iblis terkuat dari dinasti tengah ke-6. Hanya penguasa wilayah Liga Setengah Iblis yang tahu lokasinya. GFC terlalu jauh dan akan memakan waktu terlalu lama. Pergilah ke Kam Liga Setengah Iblis Sekte Ye Hong dan kita akan dapat menemukannya. Kata penguasa wilayah musim. Dinasti tengah ke-6 dibagi menjadi banyak alam. Musim milik Sekte Ye Hong. Rumah perang Ning Suai adalah milik alam perang, lebih dari 10 alam jauhnya dari alam daun merah. Terlalu jauh bagi kekuatan manusia untuk menyeberang. Setiap alam di dinasti tengah ke-6 diperintah oleh seorang bangsawan yang dikenal sebagai penguasa alam. Rilem Lord setara dengan Tuan Feodal, dan Rilem Lord adalah eksistensi tertinggi di alam di bawah jurisdiksinya. Menurut pembagian standar, sebuah ranah dibagi menjadi 10.000 domain. Namun, setelah puluhan juta tahun, atau bahkan ratusan juta tahun, tidak mungkin untuk melacak kembali waktu ketika wilayah tersebut pertama kali dibagi. Setelah sekian tahun, beberapa daerah menjadi kuat dan makmur dengan perbatasan yang luas, sementara beberapa daerah menurun bahkan dicaploh oleh daerah kuat lainnya. Sekarang, hanya tersisa 8.654 domain di Sekte Yehong. Ribuan lainnya telah menghilang di Sungai Waktu. Wilayah musim adalah salah satu dari 8.654 wilayah, dan berada di bawah jurisdiksi Rilem Master Wilayah Daun Merah. Setelah Tuan Wilayah pergi, penatuamu masih linglung untuk waktu yang lama sebelum kembali ke gua surga yang dia jaga. Kakak Feng, kamu luar biasa. Kamu benar-benar mendapat lencana peringkat ketiga pada hari pertama pendaftaran. Namun, teknik penyembunyian aura iblis yang kamu sumbangkan terlalu berharga untuk Liga Setengah Iblis. Jika kamu bukan pendatang baru, mungkin kamu bisa langsung menjadi Setengah Iblis Peringkat 4. Wansia masih memanggilnya Saudara Feng, tetapi ada lebih banyak rasa hormat dalam nada bicaranya. Ini adalah Setengah Iblis Generasi Pertama. Tidak buruk, Setengah Iblis Peringkat Ketiga bisa berlatih selama setengah bulan di Liga Setengah Iblis. Feng Feiyun sangat puas. Dia merasa bahwa orang-orang di Half Demon League sangat ramah. Setidaknya, Feng Feiyun melihat ketulusan dan persatuan di mata mereka. Kakek Yu berlari ke belakang seperti orang gila dan menarik tangan Feng Feiyun, siapa ibumu? Kurang ajar kau. Feiyun benar-benar ingin menerbangkan kakek tua ini. Siapapun yang mendengar ini pasti ingin memukulinya, menanyakan tentang ibunya tanpa alasan sama sekali. Namun, sepertinya dia tidak mengolok-oloknya, jadi Feng Feiyun tidak melakukan apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah seorang lelaki tua dengan kondisi mental yang tidak normal. Dia harus lebih peduli. Senior, mengapa kamu terus menanyakan ini padaku? Saya sudah memberitahu Anda bahwa saya tidak tahu ras mana yang dimiliki ibu saya. Kata Feng Feiyun. Anak muda, kamu tidak bisa membodohiku. Aku kenal ibumu. Kau terlihat persis seperti ibumu. Kakek Yu berkata dengan marah dengan wajah lurus. Hati Feng Feiyun melonjak, Senior, kamu benar-benar mengenal ibuku. Omong kosong, ibumu bernama Wang Erniu, dan ayahmu bernama Zhang Dasa. Mereka biasa makan di rumah saya. Kakek Yu sangat serius dan berkata dengan tegas. Feng Feiyun terdiam. Jika bukan karena fakta bahwa dia benar-benar mengigau, Feng Feiyun tidak keberatan memukuli lelaki tua yang kesepian ini. Siapa ibumu? Kakek Yu meraih pakaian Feng Feiyun dan mulai mengintrogasinya lagi. Feng Feiyun mengeluarkan senyum jelek dan berkata, bukankah kamu sudah mengatakannya, Wang Erniu? Anak muda, jangan mengira aku orang tua gila. Kamu tidak bisa membodohiku. Ibumu jelas dipanggil Wang Ermasi. Kakek Yu berkata dengan marah. Dia merasa bahwa Feng Feiyun berbohong padanya. Bahkan jika ingatan seekor ikan hanya bertahan selama lima detik, dia seharusnya tidak cepat lupa. Dia baru saja memanggilnya Wang Erniu, dan sekarang dia memanggilnya Wang Ermasi. Feiyun menyingsingkan lengan bajunya dan memutuskan untuk memberi pelajaran pada lelaki tua ini karena bertanya secara acak tentang ibu orang lain. Tidak baik, Meng Taiyue dan Lilang terluka parah di Battle Palace. Dan Tian mereka tertusuk dan mereka menjadi lumpuh. Ada yang melaporkan. Ledakan. Ratusan pembudidaya yang kuat di Liga Setengah Iblis terkejut dan keluar dari kultifasi mereka. Mereka semua sangat marah. Pertempuran di Istana Pertempuran selalu dihentikan saat pertarungan selesai. Siapa yang begitu kejam melumpuhkan kultifasi Meng Taiyue dan Lilang? Apakah mereka mengira kami setengah iblis lemah dan ingin menggertak kami? Utusan itu menjawab, tidak, tidak. Pada awalnya, Meng Taiyue, Lilang, Zhan Yue Ming, dan Ye Xiaomu hanya ingin berpartisipasi dalam Battle Palace dan memenangkan beberapa batu roh untuk Liga Setengah Iblis. Namun, Meng Taiyue bertemu dengan seorang jenius sejarah dari klan Meng di Istana Pertempuran. Keduanya terlibat perkelahian dan berakhir dengan kebuntuan. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk bertarung di alam rahasia kematian. Meskipun Meng Taiyue kuat, keajaiban dari klan Meng bahkan lebih menakutkan. Dia dengan mudah menekan Meng Taiyue dan bahkan dantiannya tertusuk. Setelah menghancurkan dantian Meng Taiyue, keajaiban dari Meng klan menghina Meng Taiyue secara lisan. Dia bahkan mengatakan bahwa setengah iblis adalah makhluk terendah dan tidak pantas disebut manusia. Dia juga mengatakan bahwa mereka tidak berhak menikahi wanita manusia. Lilang tidak tahan lagi dan menandatangani perjanjian untuk memasuki alam kematian. Tapi dia bukan tandingan keajaiban dari klan Meng. Zhan Yue Ming dan Ye Xiaomu harus merencanakan untuk mengambil tindakan sekarang. Pembangkit tenaga setengah iblis terdiam setelah mendengar kata-kata, alam kematian. Itu adalah sinonim untuk kematian di Battle Palace. Selain maniak pertempuran, sangat sedikit orang yang memilih untuk bertarung di alam kematian. Apalagi, kedua belah pihak harus menandatangani perjanjian kematian sebelum masuk. Dengan kata lain, pihak lain tidak akan bertanggung jawab jika mereka terbunuh di dalam. Meng Taiyue dan Lilang tidak punya pilihan selain menerima nasib mereka sejak dantian mereka dihancurkan. Aku tidak percaya alam kematian ini begitu menakutkan. Aku ingin melihat keajaiban sejarah dari klan Meng itu. Mandat surga tingkat 9 puncak keluar dari gua dan bergegas menuju istana pertempuran. Segera setelah itu, beberapa puluh pembudidaya setengah iblis yang antusias mengikuti dengan niat membunuh yang melonjak dari tubuh mereka. Kakak Meng selalu tenang dan tidak terlihat seperti orang yang impulsif. Mengapa dia setuju untuk bertarung di alam kematian? Feng Fei Yun hanya mengenal Meng Taiyue selama beberapa hari, tetapi dia tahu bahwa pria itu tenang dan berpengalaman. Hal-hal biasa tidak akan membuatnya marah. Kakak Feng, kamu tidak tahu. Kakak Meng awalnya jatuh cinta dengan putri kebanggaan klan Meng. Setelah masalah ini terungkap, Eselon atas klan Meng terkejut. Mereka merasa bahwa status kakak Meng terlalu rendah untuk layak menjadi putri kebanggaan klan Meng. Belakangan, tuan muda dari firmamen Siti menyukai gadis dari Meng. Untuk menggilat kota, Meng menikahkannya dengan tuan muda sebagai selir. Pernikahan akan berlangsung dalam beberapa hari. Keajaiban Meng secara alami berpikir bahwa saudara Meng adalah kodok yang bernafsu pada angsa. Apapun yang mereka katakan sekarang akan membuatnya marah. Mata Feng Wansia memerah. Dia tahu tentang cinta antara Meng Taiyue dan gadis dari klan Meng itu. Namun, status setengah iblis terlalu rendah sementara klan Meng adalah raksasa. Dia tidak bisa membantu mereka bahkan jika dia mau. Jadi itu benar. Feng Feiyun menggosok dagunya dan menyeringai tempat seperti apa istana pertempuran itu. Mari kita pergi dan lihat seberapa kuat keajaiban sejarah Meng ini. 850 Feng Feiyun menarik Feng Wansia keluar dari Liga Setengah Iblis, memanggil kereta binatang, membayar batu roh, dan menuju istana pertempuran. Berengsek! Mengapa Anda di gerbong? Siapa ibumu? Kakek Yu naik ke kereta di depan Feng Feiyun dan Feng Wansia. Dia menyembunyikan tangannya di lengan bajunya dan meringkuk di sudut gerbong, menyapa ibu Feng Feiyun. Feng Feiyun benar-benar kebal terhadap lelaki tua gila itu, jadi dia mengabaikannya dan duduk bersama Feng Wansia untuk berbicara tentang istana pertempuran. Istana pertempuran adalah koloseum yang telah ada selama jutaan tahun. Itu dapat ditemukan di seluruh dinasti tengah ke-6, dan ada lebih dari 700 istana pertempuran di musim saja. Tentu saja, istana pertempuran di kota-kota adalah tempatnya yang kuat berkumpul banyak patriark dari tanah terberkati dan gua surga pergi ke sana untuk menguji keterampilan mereka. Istana pertempuran memiliki latar belakang yang menakutkan. Kudengar itu didukung oleh tanah bangsawan, jadi tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sana. Feng Wansia melanjutkan, tidak hanya pertempuran di Battle Palace dapat meningkatkan pengalaman tempur seseorang, tetapi seseorang juga bisa mendapatkan batu roh. Banyak jenius tak tertandingi menjadi terkenal di Battle Palace karena pencapaian mereka yang luar biasa. Banyak kekuatan besar datang untuk merekrut mereka dan berjanji mereka banyak manfaatnya, seperti metode penanaman, batu roh, pil roh, harta roh, kecantikan, budak, dan wilayah. Arena biasa di istana pertempuran tidak begitu berbahaya, dan hasil dari pertempuran sudah ditentukan. Tetapi alam kematian berbeda. Anda tidak perlu membayar berapapun untuk membunuh lawan Anda, dan jika sesepuh lawan datang untuk membalas dendam, istana pertempuran akan mengirimkan pusat kekuatan untuk membunuh mereka. Itulah aturan istana pertempuran. Itu aturan yang bagus. Feng Feiyun tersenyum. Kereta tiba di luar istana pertempuran dalam waktu singkat. Istana pertempuran jauh lebih megah daripada Liga Setengah Iblis. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Gerbangnya terbuat dari batu roh, dindingnya terbuat dari molib denim pelangi, dan lantainya terbuat dari batu giok putih. Seluruh tempat memancarkan aura keagungan. Ada banyak pembudidaya yang datang ke istana pertempuran, dan beberapa dari mereka masih muda dan tampan, ditemani oleh wanita cantik. Ada juga beberapa tetua seperti orang bijak yang terbang. Aura mereka sangat menakutkan, dan mata mereka seperti dua pedang tajam yang menusuk langsung ke hati orang. Siapapun yang ingin memasuki istana pertempuran harus membayar sepuluh batu roh, jadi itu bukan tempat yang bisa dikunjungi sembarang orang. Feng Feiyun memberinya 30 batu spiritual dan ketiganya langsung menuju alam rahasia kematian. Ada total 10 alam rahasia kematian di istana pertempuran, yang semuanya dimodifikasi dari alam rahasia tingkat rendah. Ada cermin cahaya roh yang terpasang di dalamnya, jadi kita bisa melihat pertempuran yang terjadi di alam rahasia kematian dari luar. Feng Wansia juga cemas. Dia mengkhawatirkan keselamatan Meng Taiyue dan Lilang. Saat rombongan Feng Feiyun tiba, sudah banyak pembudidaya yang berkumpul di sini. Ada juga puluhan ahli setengah iblis yang datang lebih awal. Mereka mengangguk pada Feng Feiyun dan Feng Wansia. Kakak Li, kakak Meng, mata Feng Wansia merah. Dia mengeluarkan botol batu giyok dari jubahnya dan menuangkan dua pil roh peringkat ketiga. Keduanya adalah obat berharga untuk penyembuhan luka dan sangat berharga. Meng Taiyue dan Lilang terluka parah. Wajah mereka sangat pucat dan pakaian mereka berlumuran darah. Luka mereka hampir sembuh. Jelas, seseorang telah merawat mereka sebelum Feng Feiyun tiba, tetapi itu hanya menyembuhkan luka luar mereka. Meng Taiyue perlahan menutup matanya. Wajahnya pucat saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Wansia, singkirkan pil rohnya. Kami sudah lumpuh. Itu hanya buang-buang pil roh. Bagi seorang kultifator yang telah berkultifasi selama ratusan tahun, dan Tian mereka tertusuk dan kultifasinya lumpuh adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Feng Wansia terus menyeka air matanya dan dengan keras kepala memberi mereka pil roh. Biarkan aku melihatnya. Feng Feiyun meraih lengan Meng Taiyue. Cahaya buddha kemasan mengalir keluar dari ujung jarinya dan perlahan mengalir ke tubuh Meng Taiyue. Kakak Feng, tidak ada gunanya. Kata Meng Taiyue. Setengah iblis di sekitarnya menatap Feng Feiyun dengan rasa ingin tahu. Mereka tahu bahwa Feng Feiyun adalah setengah iblis generasi pertama. Mungkin dia memiliki beberapa kemampuan yang menantang surga. Bahkan Feng Wansia yang menangis melebarkan matanya dan berhenti menangis. Setelah beberapa saat, Feng Feiyun menarik tangannya sambil tersenyum. Hanya dantian atas yang tertembus. Itu masih bisa diselamatkan. Meng Taiyue terkejut. Dantian atas hanyalah dantian pertama dari seorang kultifator, tetapi itu juga merupakan jalur kehidupan energi roh. Jika dantian atas dihancurkan, jalur kultifasi akan terputus. Mengapa Saudara Feng mengatakan bahwa itu dapat diselamatkan? Tapi Saudara Feng sepertinya tidak bercanda. Mungkinkah Saudara Feng ingin menggunakan beberapa pil dewa legendaris untuk menyelamatkanku? Mata Meng Taiyue bersinar dengan tekat. Aku, Meng Taiyue, memiliki kehidupan yang rendah dan tidak lagi ingin hidup di dunia ini. Jika Saudara Feng ingin menggunakan pil berhargamu untuk menyelamatkanku, maka aku tidak dapat menerima bantuan ini. Haha, itu bisa dianggap sebagai obat yang berharga. Bagi orang lain, itu mungkin sangat jarang, tetapi bagi saya, itu tidak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Anda menginginkan sebuah kotak, saya dapat memberikannya kepada Anda. Fei Yun merogoh lengan bajunya dan menggunakan energi ulat sutera emasnya untuk memadatkan pil Buddha seukuran kelengkeng. Fei Yun mengeluarkan pil emas dan mencubitnya dengan dua jari. Rune pada pil itu padat dan cerah dengan lapisan tipis kabut kemasan. Seseorang bahkan dapat mendengar nyanyian Kitab Suci Buddha. Feng Fei Yun telah sepenuhnya memahami diagram kedua dari Kitab Suci, Diagram Ulat Sutra Muda. Energi budisnya naik ke tingkat berikutnya. Energi obat pil ini sebanding dengan pil roh peringkat ketujuh. Dalam hal kemurnian, itu bahkan lebih baik. Meng Tai Yue mungkin telah kehilangan kultifasinya, tetapi penglihatannya masih ada. Dia tahu betapa berharganya pil ini pada pandangan pertama. Tenggorokannya kering saat dia berkata, ini, aku khawatir ini adalah pil roh yang melampaui peringkat kelima. Setengah iblis lainnya juga kaget tak bisa berkata-kata. Saudara Feng ini terlalu menonjolkan diri, mengeluarkan pil ilahi begitu saja. Apakah dia mencoba menakut-nakuti mereka? Mulut Feng Wansia terbuka lebar. Dia melihat pil emas di tangan Feng Fei Yun dan kemudian pada dua pil roh peringkat ketiga di tangannya. Dia merasa dirinya terlalu lusuh. Ini adalah pil roh peringkat ketiga. Itu bukan sesuatu yang bisa diambil oleh setengah iblis biasa, jadi mengapa dia yang lusuh? Feng Fei Yun menghela nafas dalam hatinya. Setengah iblis ini benar-benar menjalani kehidupan yang buruk. Mereka belum pernah melihat pil setingkat ini sebelumnya. Ini adalah dinasti tengah. Bukankah normal bagi mereka untuk mengambil beberapa barang bagus? Aku ingin pil Buddha ini. Sebutkan harganya. Suara serius dan keras terdengar. Seorang pemuda tampan mengenakan pakaian ungu berjalan dengan elegan. Ketampanannya agak berlebihan. Saat dia berjalan, dia menarik perhatian banyak wanita muda. Namun, suaranya sangat arogan. Dia memiliki satu tangan di belakang punggungnya dan yang lainnya melambaikan kipas lipat. Dia bahkan tidak melihat wanita-wanita itu. Itu dia lagi. Feng Feiyun pernah melihat bangsawan muda ini di pasar surgawi sebelumnya. Kali ini, dia bahkan lebih mengesankan dengan sekelompok besar pembudidaya yang mengikuti di belakangnya. Semuanya adalah ahli super dengan kultivasi yang luar biasa. Bahkan penguasa istana perang keluar untuk menyambutnya. Namun, bangsawan muda itu bahkan tidak memandangnya. Matanya benar-benar tertarik dengan pil emas di tangan Feng Feiyun. Kakek Yu berbisik di telinga Feng Feiyun, latar belakang bocah ini tidak kecil. Empat lelaki tua Feng Feiyun dengan cepat menyuruh Feng Wansia untuk menyeret kakek Yu ke belakang. Jika kakek tua ini pergi untuk menyapa ibu bangsawan muda, maka dia akan berada dalam masalah besar. Mereka bahkan mungkin terlibat. Feiyun dengan tenang membungkuk ke arah bangsawan muda dan tersenyum, Yang Mulia, kami berdua setengah setan. Saya yakin Anda tidak akan menginginkan pil buda dari setengah setan. Of! Bangsawan muda itu menutup kipasnya dan berhenti. Dia memandang Feng Feiyun dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya, Aku pernah melihatmu sebelumnya. Kamu adalah setengah iblis dari pasar surgawi. Ini adalah pil buda yang layak. Dari mana Anda mendapatkannya? Dia berdiri jauh dan tidak mendekat, takut dinodai oleh nasib buruk setengah iblis. Ini adalah urusan pribadi saya. Tuan, apakah Anda ingin ikut campur? Ini menurunkan status Anda, kata Feng Feiyun. Beraninya kamu, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Seorang pria berbaju putih keluar dari belakang bangsawan muda dengan tombak di tangannya. Dia melangkah maju dengan ujung tombaknya mengarah lurus ke tenggorokan Feiyun. Ini adalah ahli nirvana. Auranya memaksa setengah iblis lainnya untuk mundur. Hanya Feng Feiyun yang berdiri di sana dan berkata, Saya tidak tahu. Kamu, tubuh pria lapis baja giyok putih itu berkedip dengan cahaya putih. Setengah iblis rendahan ini berani memprovokasi dia. Ini membuatnya marah. Feng Feiyun tetap tenang dan berdiri seperti batu besar, siap menghadapi serangan petir kapan saja. Hanya setengah iblis, tidak perlu menurunkan dirimu ke levelnya. Bangsawan muda menatap Feng Feiyun dalam-dalam dan merasa bahwa setengah iblis ini berbeda dari yang lain. Namun, dia hanya meliriknya sejenak sebelum pergi. Pil Buddha sangat murni, tetapi itu hanya pil yang layak baginya. Itu jauh dari titik di mana dia harus berjuang untuk itu. Pria berbaju giyok putih menarik auranya dan menatap Feng Feiyun dengan dingin sebelum pergi bersama bangsawan muda itu. Saudara Meng, minum pil Buddha ini. Feng Feiyun menyerahkannya kepada Meng Taiyue. Meng Taiyue merasa pil ini sangat berharga dan tidak mau meminumnya. Feng Feiyun berkata, pil budis ini telah dikeluarkan. Banyak orang pasti telah melihatnya. Jika Anda tidak menyukainya, tinggalkan istana pertempuran dan mereka akan datang untuk mengambilnya. Pada saat itu, memang ada cukup banyak kultifator tangguh yang mengalihkan pandangan mereka, keserakahan di mata mereka. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di Battle Palace, beberapa dari mereka pasti sudah mengambil tindakan untuk merebut pil Buddha. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.